Senjata ilahi ini Melihat pemandangan di depan mereka, tidak hanya Wang Chen, tapi Hantian juga ketakutan. Baru saja, ketika senjata ilahi ini menyapu, itu membuat jantung Hantian melonjak. Namun, apa yang terjadi di depannya membuatnya melongo dan ternganga. Apa yang sedang terjadi? Senjata ilahi ini Mengapa ia memilih Wang Chen? Dan melihat senjata ilahi ini, hati Hantian tidak bisa tetap tenang. Karena Hantian terlalu akrab dengan senjata ilahi ini. Reinkarnasi Dewa Laut Menarik nafas dalam-dalam, Hantian berkata dengan suara rendah. Apa? Mendengar Hantian, Wang Chen terkejut dan bertanya. Reinkarnasi Dewa Laut Nama senjata ilahi ini adalah Reinkarnasi. Senjata ilahi Dewa Laut, Reinkarnasi Hantian berkata dengan suara rendah. Itu benar. Ini adalah senjata ilahi Dewa Laut, Reinkarnasi. Hantian tidak akan pernah melupakan kenangan yang diwarisinya. Mungkin, semua orang disiai tahu tentang senjata suci ini. Sebab, saat itu Reinkarnasi telah menjadi saksi kebangkitan suku laut dan kemakmuran mata laut. Ia mengikuti Dewa Laut hingga ke puncak. Namun, sejak Dewa Laut menghilang di era abadi, Reinkarnasi telah menghilang tanpa jejak. Semua orang mencari dan menunggu. Sayangnya, tidak ada yang menemukan apapun. Meski begitu, tak seorang pun akan pernah melupakan kemunculan Reinkarnasi. Karena itu terlalu jelas. Transparan, seperti kaca, dan aneh. Hanya yang ditakdirkan yang bisa mengendalikannya. Hantian mengetahui semua legenda tentang Reinkarnasi. Karena itu, dia mengenali senjata suci di depannya hanya dalam sekejap mata. Selain Reinkarnasi, apa lagi yang bisa terjadi? Dia tidak menyangka bahwa Reinkarnasi yang dicari orang sepanjang hidup mereka ada di platform kenaikan ilahi. Mungkin, itu adalah segalanya di Divine Ascension platform. Reinkarnasi Dewa Laut. Mendengar perkataan Hantian, Wang Chen pun melebarkan matanya. Dia tidak menyangka pedang panjang di tangannya akan memiliki identitas seperti itu. Tidak. Itu bukan pedang panjang. Itu hanyalah embryo pedang. Sama seperti benih kristal dewa, itu hanyalah sebuah benih. Itu telah berakar pada senjata energi asal Wang Chen. Sejak saat itu, seiring dengan semakin matangnya senjata energi unsur, ia terkondensasi menjadi tubuh fisik dan menjadi senjata ilahi yang tak tertandingi. Apakah ini kesempatan kebetulan lain yang diberikan Dewa Laut kepadanya? Hati Wang Chen sudah lama tidak bisa tetap tenang. Peluang ini begitu kuat sehingga Wang Chen sulit menerimanya. Ini bukan lagi sekedar pertemuan kebetulan. Itu adalah sebuah warisan. Warisan iman. Dewa Laut ingin dia melakukan sesuatu. Dan Wang Chen mengetahui hal itu dengan sangat baik. Itu terlalu tidak pasti, terlalu sulit. Memikirkan hal ini, Wang Chen terdiam. Dewa Laut adalah seorang ahli. Dia tidak akan mati begitu saja. Wang Chen mempercayainya. Faktanya, pewaris Dewa Laut sudah muncul. Namun, mengapa Dewa Laut Embryo Pedang ditinggalkan untuknya? Hal ini juga membuat Wang Chen sedikit bingung. Itu benar, Samsara Sagot, salah satu dari tiga senjata Dewa Sagot. Saat Wang Chen terdiam, Hantian melanjutkan. Kata-kata ini mengejutkan Wang Chen, tetapi dia sepertinya memahami sesuatu pada saat berikutnya. Tiga senjata ilahi yang hebat. Jadi, Samsara bukanlah satu-satunya. Mungkin Dewa Laut telah meninggalkan senjata suci lainnya untuk pewarisnya. Adapun senjata ilahi ini, itu adalah sebuah bantuan. Warisan dan bantuan. Warisan itu adalah harapan Dewa Laut. Bantuannya, tersisa untuk pewaris Dewa Laut di masa depan. Memikirkan hal ini, Wang Chen sepertinya mengerti. Dewa Laut telah membuat beberapa pengaturan sebelum dia pergi. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ini adalah warisan. Dia ingin kita melakukannya. Apakah dia sudah selesai? Jalan yang sudah selesai. Setelah menghela nafas, Wang Chen memandang hantian dan berkata dengan suara rendah. Yang mulia tidak. Jalan yang sudah selesai. Jalan yang menantang surga. Mendengar kata-kata Wang Chen, hantian bertanya dengan suara rendah. Melampaui samsara. Wang Chen melihat pedang panjang di tangannya, berbicara dengan suara rendah. Pedang panjang samsara melampaui samsara. Mungkinkah pedang panjang ini adalah keinginan Dewa Laut? Memikirkan hal ini, Wang Chen terdiam. Melampaui samsara dan melompat keluar dari langit. Hantian bergumam. Sulit. Wajahnya serius. Itu sulit untuk dilakukan. Itu jalan yang sulit. Pada saat ini, suara hantian terdengar serius. Namun, nada suara hantian tiba-tiba berubah, memperlihatkan senyuman. Tapi, aku tidak takut. Kita akan turun bersama. Melihat Wang Chen, hantian berkata dengan suara rendah. Bagus, ayo pergi bersama. Wang Chen tersenyum. Mengumpulkan. Sesaat kemudian, ketika embryo reinkarnasi telah sepenuhnya menyatu dengan senjata kekuatan asal Wang Chen. Wang Chen berteriak. Saat ini, benih telah ditanam. Yang tersisa hanyalah tumbuh. Setelah benih ini tumbuh, Wang Chen tahu bahwa senjata kekuatan asalnya akan menyambut sublimasi lainnya. Mungkin, pada saat itu, senjata panjang ini bisa disebut sebagai senjata Dewa Sungguhan. Dia punya harapan. Yang tersisa hanyalah jalan yang harus mereka lalui. Hahaha, bagus. Ayo pergi bersama. Melihat Wang Chen menyingkirkan senjata panjangnya, hantian tertawa. Kemudian, melihat altar ilahi yang runtuh di kejauhan, hantian menghela nafas. Kita harus pergi. Tempat ini sudah tidak memiliki kepercayaan lagi. Yang mulia Dewa Laut telah memberi kita keyakinannya. Jalan kita masih panjang. Suara hantian menjadi serius. Ya, saatnya berkultivasi. Kali ini, saya ingin meningkatkan kekuatan kayu kehidupan. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan logam surga, saya sudah memiliki benihnya. Yang tersisa hanyalah menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Hantian mengangguk. Setelah satu bulan, kita akan bertemu lagi. Kemudian, hantian menepuk bahu Wang Chen, berbicara dengan suara rendah. Selamat tinggal. Saat ini, keduanya akhirnya berpisah. Perpisahan singkat ini adalah impian jangka panjang. Setelah mengucapkan selamat tinggal, sosok hantian melintas, terbang menjauh. Aku, harus pergi juga. Melihat sosok hantian menghilang dari pandangannya, Wang Chen bergumam. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke tempat yang jauh. Di sana, aliran energi memanggilnya. Itu adalah energi dari kekuatan kayu kehidupan. Disitulah tempat Wang Chen perlu berkultivasi. Pada saat ini, nyala api berkobar di mata Wang Chen. Pertemuan dengan Dewa Laut tidak menghilangkan keraguan Wang Chen. Namun, apa yang dia ketahui cukup mengejutkan Wang Chen. Ini menggandakan tekanan pada dirinya. Dia perlu meningkatkan kekuatannya. Saat ini dia terlalu kecil. Dia sangat kecil sehingga dia bahkan tidak bisa menyentuh batasan jalan surgawi. Dia tidak ingin menjadi peon. Dia ingin tahu segalanya. Namun, premisnya adalah kekuatan Wang Chen. Hanya ketika dia cukup kuat, dia bisa melompat keluar dari reinkarnasi. Memikirkan tentang keyakinan yang ditinggalkan Dewa Laut, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Sudah waktunya untuk pergi. Melihat kekejauhan, Wang Chen perlahan melangkah keluar. Dia tidak sedang terburu-buru. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Wang Chen tahu bahwa para pendahulunya juga telah menempuh jalan ini. Melawan surga, apakah dia pernah melangkah ke dunia ini? Mendengar hal ini, sudut mulut Wang Chen melengkung membentuk senyuman. Dia sedang berjalan di jalur pendahulunya, menuju mimpinya. Berengsek, lewat sini. Inti mata laut, apakah mereka memasuki inti siai? Bagaimana mungkin, mengapa mereka pergi ke sana? Saat inti mata laut sedang mengalami perubahan yang menghancurkan bumi, mata laut telah meledak ketika Gadli Ascension platform runtuh. Pada saat ini, ada banyak ahli yang berkumpul di tepi danau beku. Semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka saat mereka saling memandang. Orang-orang ini adalah ahli mata laut yang mengejar Wang Chen dan hantian. Di bawah pimpinan Yin Hao, mereka akhirnya berhasil menyusul Wang Chen. Sayangnya, jawabannya mengecewakan mereka. Sisi ini adalah danau, dan sisi ini adalah inti mata laut. Namun, manusia dan hantian telah menghilang di area ini. Rupanya, hantian dan manusia telah memasuki inti mata laut. Mendengar hal ini, wajah semua orang berubah. Inti mata laut. Apa maksudnya memasukinya? Semua orang mengetahuinya. Begitu hantian dan manusia memasuki inti mata laut, mereka tidak akan pernah bisa menemukannya. Bahkan jika mereka bisa memasuki inti mata laut, mereka tidak akan bisa menemukan hantian dan manusianya. Setiap kali mereka memasuki inti Siai, itu adalah dunia yang berbeda. B asteris bintang-bintang. Dua orang bodoh itu. Menghadapi hasil seperti itu, orang tidak bisa tidak mengutuk. Apa yang harus kita lakukan? Menonton adegan itu, seseorang tidak bisa tidak bertanya. Tunggu, harum, saya tidak percaya mereka tidak akan meninggalkan inti Siai. Benar, inti mata laut mempunyai kekuatan tolak-menolak. Mereka bisa tinggal di sana selama satu bulan paling lama. Satu bulan. Saya tidak percaya mereka tidak akan keluar. Saat orang-orang mengumpat, mereka mulai berteriak. Semua orang memandangi danau es, mata mereka penuh kebencian dan keinginan. Masuk ke inti Siai. Harum. Ada jalan menuju surga, tapi mereka tidak mengambilnya. Sebaliknya, mereka ingin menerobos masuk neraka. Mungkin itu bukan hasil terbaik. Tapi, itu bukanlah hasil terburuk. Manusia dan hantian telah memasuki inti mata laut. Apakah ini cara untuk melarikan diri? Namun, mereka tidak tahu bahwa itu adalah jalan buntu. Itu sama saja dengan mereka dipaksa menemui jalan buntu. Sekarang, mereka seperti binatang yang terperangkap dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Selama mereka keluar dari inti mata laut, mereka akan dihadapkan pada niat membunuh yang tak ada habisnya. Sangat disayangkan bahwa banyak dari sembilan raja ginseng yang terbuang sia-sia. Lagi pula, jadi apa? Selama manusia dan hantian masih ada, semuanya akan baik-baik saja. Mereka masih memiliki roh api mengamuk. Memikirkan hal ini, semua orang menjadi tenang. Pada saat ini, di tepi danau es, aura pembunuh mulai muncul. B asteris jingan, apakah tamu, hantian dan manusia masuk ke tempat itu? Sementara para ahli dari mana-mana berkumpul di tepi danau es, yintian berteriak dengan marah di klan bulan perak, wajahnya meringis. Dia tidak mengikuti yang lain ke danau es. Setelah meninggalkan jebakan maut, dia kembali ke klan untuk menjaga tempat itu. Saat ini, mendengar berita dari danau es, wajah yintian menjadi gelap. Itu benar, Sir Yin Hao mengirimkan kabar bahwa manusia dan hantian masuk ke danau es. Lebih-lebih lagi, berdiri di depan yintian, seorang pria parubaya berkata dengan hati-hati. Omong-omong, wajahnya menjadi lebih rumit. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Sampah itu, gunung perak, juga jatuh ke danau es. Melihat wajah ragu-ragu pria parubaya itu, yintian bertanya dengan dingin. Gunung perak. Itu benar. Gunung perak dan kejatuhan perak. Siapa di klan bulan perak yang tidak mengetahui hal ini? Mereka hanya tidak mengumumkannya kepada publik. Memikirkan hal ini, wajah yintian menjadi ganas. 2312. Aura mengerikan menyebar di sekelilingnya. Pada saat ini, wajah yintian tampak tertutup lapisan es. Memikirkan yinsan, api amarah berkobar di dalam hatinya. Sampah itu, jika yinyau tidak membantunya, dia akan dibunuh oleh manusia dan hantian. Dan sekarang, dia berani mati. Apakah dia terbunuh di tepi danau es? Yinsan telah mengambil piala glasir keluarganya untuk mengejar manusia dan hantian. Apalagi dia menyembunyikan masalah ini. Hal ini membuat yintian memiliki keinginan untuk membunuh lebih banyak orang. Piala glasir. Itu adalah salah satu harta karun tertinggi keluarga Silvermoon. Yinsan mengambilnya begitu saja. Bajingan itu. Dia baru saja menemui ajalnya. Tidak apa-apa jika dia mati. Dia telah membawa lebih banyak penghinaan pada keluarga Silvermoon. Perlu dicatat bahwa yinsan adalah penatua dari keluarga Silvermoon. Seberapa besar rasa malu yang ditimbulkan kematiannya pada keluarga. Memikirkan hal ini, yintian tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Saat ini, aura di lapangan tampak membeku. Aura mengerikan memenuhi aula besar. Berdiri di depan yintian, pria parubaya itu merasa darah di seluruh tubuhnya membeku, membuatnya sulit bernapas. Nenek moyang, haruskah kita? Akhirnya, setelah waktu yang tidak diketahui, pria itu dengan hati-hati bertanya pada yintian. Hari ini, mereka telah menemukan keberadaan manusia dan hantian. Dan sekarang, di dalam mata laut, para ahli dari mana saja sedang menuju ke Danau Es. Saat ini, haruskah keluarga Silvermoon melakukan sesuatu? Jika mereka tidak melakukan apapun, pada saat itu. Memikirkan hal ini, pria itu mengerutkan kening, menunjukkan sedikit kekhawatiran. Ayo pergi, ikuti aku ke Danau Es. Mendengar pria itu, yintian berkata tanpa ekspresi. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berdiri. Hembusan angin menyapu aura brutal. Astaga! Astaga! Sosoknya bersinar. Sesaat kemudian, yintian berlari keluar dari aula besar. Sudah waktunya bagi keluarga Silvermoon untuk mengambil tindakan. Angin sepoi-sepoi bertiup. Di bawah langit biru dan awan putih, Wang Chen berdiri di depan hutan lebat. Itu di sini. Melihat hutan di depannya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Wang Chen tidak peduli dengan apa yang terjadi di mata laut. Pada intinya, satu-satunya hal yang menjadi perhatian Wang Chen adalah bagaimana meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Sehari setelah meninggalkan reruntuhan Godly Ascension Platform, Wang Chen tiba di depan hutan ini, dipanggil oleh aura itu. Di sisi ini, ada aura lifewood yang sangat padat. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Wang Chen perlahan berjalan ke dalam hutan. Tidak lama kemudian, Wang Chen tiba di sebuah ruang kosong di tengah hutan. Itu di sini. Di tempat ini, Wang Chen akhirnya menghentikan langkahnya sekali lagi. Ini dia. Di sisi ini, energi lifewood force telah mencapai tingkat ekstrim. Bahkan Raja Apoteker mau tidak mau muncul di tanah kosong. Energi yang sangat kaya, saya khawatir itu tidak kalah dengan tanah asal mula kayu kehidupan. Mengambil nafas dalam-dalam, Raja Pengobatan memandang Wang Chen dengan wajah penuh kenikmatan. Energi kekuatan kayu kehidupan di sini tidak kalah dengan tanah asal mula kayu kehidupan. Sebagai Raja Jamu, Raja Pengobatan secara alami sangat sensitif terhadap energi ini. Ayo berkultivasi di sini. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen menganggup dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini sudah menjadi tempat terbaik untuk bercocok tanam. Tidak perlu mencarinya lagi. Dengan sisa waktu kurang dari sebulan, Wang Chen harus meningkatkan kekuatan kayu kehidupan di tubuhnya ke tingkat yang lebih tinggi. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Dia langsung duduk bersila di tanah kosong ini dan mulai berkultivasi. Di inti mata laut ini, dia tidak perlu khawatir akan bahaya apapun yang muncul. Setidaknya, di sisa bulan ini, Wang Chen tidak perlu khawatir akan bahaya apapun yang muncul. Wuss! Hembusan angin menyapu. Energi tak berujung menyapu segala arah. Pada saat ini, kekuatan kayu kehidupan di tubuh Wang Chen seperti sungai besar, mengalir tanpa henti. Life Wood Force yang sangat kaya hampir tidak membutuhkan penyempurnaan apapun. Itu langsung diserap oleh Wang Chen ke dalam dantian small world miliknya. Budidaya kali ini tidak kalah dengan saat ia mengolah kekuatan bumi tebal di tanah asal bumi tebal. Di bawah pemasukan energi ini, bibit kayu kehidupan yang berakar di tanah di dunia kecil berkembang dengan cahaya yang menyilaukan. Sinar cahaya memancar, memenuhi dunia ini dengan vitalitas. Samar-samar, Wang Chen dapat melihat bahwa bumi mulai berkembang di bawah pengaruh vitalitas ini. Lambat laun, sentuhan warna hijau muncul. Hutan mulai tumbuh. Pada saat ini, dunia kecil juga mulai menjadi lengkap di bawah pemasukan energi ini. Khususnya, bibit kayu kehidupan tumbuh lebih cepat di bawah pemasukan energi yang sangat murni ini. Ia tumbuh lebih tinggi sedikit demi sedikit, dan tunas yang lembut perlahan-lahan tumbuh. Matahari terbit dan terbenam. Waktu berlalu. Ledakan. Pada hari ini, langit tiba-tiba tertutup awan gelap. Kilatan petir menyambar langit. Di tengah suara gemuruh yang memekatkan telinga, langit dan bumi seakan terkoyak. Aduh, brengsek. Nak, apakah kamu mencoba membunuhku? Raungan ketidakpuasan yang keras terdengar. Di tengah gemuruh guntur ini, sesosok tubuh melintas dengan cepat. Raja pengobatan. Itu benar. Itu adalah raja pengobatan, yang sedang berkultivasi tidak jauh dari Wang Chen. Di bawah sambaran petir ini, wajah raja pengobatan benar-benar berubah. Dia tidak peduli. Di tengah kutukan kemarahannya, raja pengobatan berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki tubuh Wang Chen. Wang Chen terkutuk ini telah menarik kesengsaraan petir tanpa peringatan apapun. Hal ini membuat raja pengobatan sangat tertekan. Fiuh. Saat raja obat memasuki ruang penyimpanan, Wang Chen, yang sedang berkultivasi, perlahan membuka matanya. Dia berdiri dan melihat ke langit. Melihat awan gelap yang bergulung, sudut mulutnya membentuk senyuman. Kekuatan kayu kehidupan, kesuksesan. Merasakan energi di tubuhnya, Wang Chen bergumam. Dia telah berkultivasi di tempat ini selama lebih dari 20 hari. Pada hari ini, Wang Chen akhirnya berhasil mengambil langkah tersebut. Kekuatan kayu kehidupannya akhirnya berhasil menembus lapisan belenggu itu dan mencapai tingkatan yang benar-benar baru. Berkat kekayaan energi di tempat ini, Wang Chen dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Itu sangat sederhana. Hanya dalam 20 hari, Life Wood Force miliknya telah ditingkatkan ke tingkat yang tidak lebih lemah dari lima elemen lainnya. Dan seiring dengan meningkatnya kekuatan kayu kehidupan, kesengsaraan petir akhirnya tiba. Pada saat ini, melihat awan gelap di langit, senyuman di sudut mulut Wang Chen berangsur-angsur menghilang. Menyipitkan mata, dia menatap awan guntur yang bergulir dan kilat yang terus bergerak, ekspresi Wang Chen berangsur-angsur menjadi serius. Kesengsaraan petir ini terlalu lemah. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Senjata energi asal. Begitu suaranya turun, Wang Chen mengulurkan tangannya dan langsung mengembunkan senjata energi asal. Bas. Suara lembut bergema. Api yang berkobar menyala, dan senjata energi asal di tangan Wang Chen sedikit bergetar. Integrasi embryo pedang reinkarnasi membuat senjata energi asal Wang Chen jelas memiliki spiritualitas. Pada saat ini, merasakan semangat juang Wang Chen, senjata energi asal sedikit bergetar, seolah mengekspresikan kegembiraannya. Merusak. Diam-diam melihat pedang panjang di tangannya, Wang Chen akhirnya meraung. Astaga! Sosoknya bangkit dari tanah. Delapan gerbang tersembunyi batin terbuka, bakat garis keturunan terbuka, dan kekuatan garis keturunan berkembang. Pada saat ini, kekuatan Wang Chen langsung meningkat hingga ekstrim. Kesengsaraan petir. Sekarang, kesengsaraan petir ini terlalu lemah bagi Wang Chen. Suara mendesing. Api yang berkobar menyembur, dan senjata energi asal berubah menjadi naga api. Astaga! Sosoknya berkedip-kedip, dan Wang Chen menghilang di tempat. Saat ini, kecepatannya sangat cepat. Berubah menjadi bayangan, Wang Chen memegang pedang panjang dan langsung menyerang pusat awan guntur. Desir. Energi pedang yang menakutkan berguncang, dan pada saat ini, dunia sepertinya terkoyak, dan dao besar yang tak ada habisnya runtuh pada saat ini. Gemuruh. Seolah-olah merasakan serangan tajam pedang dan provokasi, awan petir mulai bergejolak dengan ganas. Di tengah serangkaian keributan, sambaran petir besar turun dari langit. Desir. Pada saat ini, bayangan cerah, yang sepertinya ingin melahap seluruh dunia, langsung menyelimuti Wang Chen. Bagus. Melihat kesengsaraan petir turun, sosok Wang Chen tidak berhenti sama sekali. Desir. Dalam sekejap, seluruh tubuh Wang Chen terjun ke dalam kesengsaraan petir. Keresek. Suara ledakan yang tajam terdengar. Dalam sekejap mata, petir tak berujung meledak, berubah menjadi sinar cahaya tak berujung yang menyilaukan ke segala arah. Bahkan guntur dan kilat yang tampak luar biasa dan sangat kuat ini tidak dapat menghentikan Wang Chen sama sekali. Di depan Wang Chen, itu sama saja dengan tidak ada. Ledakan. Pada saat guntur dan kilat pecah, senjata panjang di tangan Wang Chen menyapu inti awan gelap dengan ganas. Gemuruh. Raungan datang dari langit. Tampaknya membawa rasa sakit yang tak ada habisnya, seolah membawa kengganan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, kumpulan awan guntur, seperti pusaran, bergulung dengan hebat. Naga api meraung. Di tangan Wang Chen, senjata panjang api mengamuk. Pada saat ini, mendatangkan malapetaka di kumpulan awan gelap ini. Semburan raungan terdengar satu demi satu. Setiap kali suara gemuruh datang, langit seolah-olah runtuh. Awan guntur, di tengah-tengah gulungan, terus-menerus runtuh. Boom, boom, boom. Raungan itu datang satu demi satu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dengan suara gemuruh yang keras, awan guntur akhirnya runtuh. Bagi menjadi beberapa bagian. Angin liar menyapu. Garis-garis guntur dan kilat terpotong menjadi dua. Di tengah angin kencang, awan gelap dengan cepat menghilang tanpa jejak. Itu baru saja mulai terbentuk, dan sebelum ia bisa melepaskan kekuatannya sepenuhnya, kumpulan awan guntur ini telah hancur. Ini cukup untuk menunjukkan kekuatan Wang Chen saat ini. Saat awan guntur menyebar, sosok Wang Chen secara bertahap muncul di dunia ini. Dengan pedang panjang di tangannya, dia, seperti dewa perang, berdiri dengan bangga di dunia ini. Fiuh! Saat ini, Wang Chen menghela napas panjang. 2313. Angin berangsur-angsur menjadi tenang. Melihat ke langit, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Berhasil melewati bencana petir berarti kekuatannya meningkat. Tubuhnya dipenuhi dengan energi yang melonjak. Wang Chen tahu bahwa kekuatannya saat ini jauh dari saat pertama kali memasuki mata laut. Lima kekuatan elemental miliknya telah berubah total. Hal ini membuat kekuatan Wang Chen meningkat tak terbayangkan. Lebih penting lagi, peluang dalam inti mata laut dan esensi Raja Ginseng Berjanggut 9 telah memungkinkan kekuatan Wang Chen membuat terobosan besar. Esensi Ginseng Raja Berjanggut 9 telah membuat kekuatan logam langit milik Wang Chen menjadi lebih murni. Itu telah menanam benih di tubuhnya. Dan kesempatan Dewa Laut telah memberi Wang Chen manfaat yang tiada habisnya. Mengesampingkan inti kristal posisi Dewa dan Embryo Pedang Reinkarnasi untuk saat ini, tidak perlu membicarakannya. Hanya penguatan tubuhnya dan penguatan rohnya telah memberikan manfaat yang tak terbayangkan bagi Wang Chen. Semua ini memungkinkan kekuatan Wang Chen terus meningkat. Sekarang, kekuatannya telah meningkat lebih dari satu tingkat. Terutama setelah transformasi, perpaduan kekuatan kayu dan api. Wang Chen percaya bahwa dengan energi ini, bahkan jika dia bertemu dengan seorang pejuang di level Tengli, selama dia tidak memiliki kekuatan lima elemen, dia tidak akan menandingi Wang Chen. Mungkin, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, bahkan jika dia bertemu dengan prajurit bersayap perak lagi, dia akan mampu melawannya sendirian. Dia tidak membutuhkan bencana petir atau apapun. Ini adalah pencapaian Wang Chen. Tinggal beberapa hari lagi, sudah waktunya. Bergumam, mata Wang Chen menunjukkan ekspresi yang rumit. Tanpa disadari, sudah hampir sebulan sejak dia memasuki inti siai. Dengan hanya tinggal beberapa hari lagi, sudah waktunya dia meninggalkan tempat ini. Benua langit yang misterius. Memikirkan hal ini, Wang Chen mau tidak mau mengungkapkan ekspresi antisipasi. Benua langit misterius. Tempat ini yang dia tinggalkan selama hampir satu tahun. Bagaimana sekarang? Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan keluarga Wang. Saya ingin tahu bagaimana kabar siang kiankan, jiang chenyuan, dan kuang ren. Kakak, kamu kembali. Zilan, ke R. Apakah mereka punya petunjuk lain? Bagaimana dengan Yosin Yan? Saat ini, Wang Chen sedikit tidak sabar. Begitu dia memasuki siai, dia akan mendapatkan semua yang dia bisa. Saat ini, jika dia ingin meningkatkan kekuatan lima elemennya, itu pasti bukan masalah sederhana. Sudah waktunya untuk kembali ke benua langit yang mendalam. Memikirkan hal ini, Wang Chen melihat kekejauhan. Desir-desir. Saat berikutnya, sosok Wang Chen melintas dan dia langsung meninggalkan tempat itu. Dia terbang menuju tempat yang dia setujui untuk bertemu hantian dan leluhur desolateliar. Hahaha, nak, kamu di sini. Sehari kemudian, leluhur tua Wilens berdiri di dataran di tepi inti mata laut. Dia memandang Wang Chen dan tertawa keras. Melihat Wang Chen muncul, mata leluhur Wilens bersinar dengan cahaya aneh. Setelah sebulan, kekuatan Wang Chen jelas meningkat. Leluhur Wilens dapat dengan jelas merasakan hal ini. Nak, sepertinya kamu berhasil. Hantian, yang berada di sebelah leluhur Wilens, juga memandang Wang Chen sambil tersenyum. Jelas sekali, mereka berdua telah tiba selangkah lebih awal dari Wang Chen. Kalian, melihat mereka berdua, Wang Chen mengungkapkan sedikit keheranan. Awalnya, Wang Chen mengira dia telah tiba beberapa hari sebelumnya. Mungkin dia perlu menunggu sebentar. Tapi sekarang, sepertinya hantian dan leluhur Wilens telah tiba lebih awal. Mungkinkah mereka sudah selesai berkultivasi? Wang Chen terkejut dengan reaksi Limu. Haha, pada levelku saat ini, tidak mudah untuk meningkat. Setelah berkultivasi selama beberapa hari, saya tidak melakukan apa-apa, jadi saya berkeliling dan datang ke sini lebih awal. Merasakan keraguan Wang Chen, kata leluhur Wilens. Haha, aku sudah menyeduh benih emas surgawi, dan kali ini, aku berhasil menstimulasinya dan memadatkan bibit emas surgawi. Namun, jika saya ingin mengambil langkah maju, saya tidak akan bisa melakukannya dalam waktu singkat. Itu sebabnya saya datang ke sini kemarin. Hantian berkata dengan tidak tergesa-gesa. Mendengar percakapan keduanya, Wang Chen akhirnya mengerti. Tidak perlu banyak bicara tentang leluhur Wilens. Mengingat kekuatannya dan tingkat budidaya lima elemen, Wang Chen pasti tidak bisa dibandingkan dengannya. Bagaimana bisa mudah untuk meningkatkan level itu? Tentu saja, Wang Chen juga tahu bahwa leluhur Wilens tidak akan berkeliaran begitu saja. Mungkin dia punya hal lain yang harus dilakukan. Namun, Wang Chen tidak bertanya. S. untuk hantian. Berhasil memadatkan bibit emas surgawi merupakan panen yang besar, bukan? Waktu yang tersisa jelas tidak cukup baginya untuk berkembang lebih jauh. Berpikir sampai saat ini, Wang Chen menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, kita harus pergi sekarang. Saat dia mengatakan ini, nada suara Wang Chen menjadi berat. Kata-katanya membungkam hantian dan leluhur Sekte Desolateliar. Seolah-olah kata-kata ini menyebabkan udara membeku secara bertahap. Suasana tegang mulai tumbuh. Saya khawatir tidak akan mudah untuk pergi. Kali ini, saya khawatir semua orang yang melihat tahu bahwa kita telah memasuki inti danau beku. Saat ini, di luar danau beku. Kata hantian. Dia khawatir. Dan kekhawatiran inilah yang dikhawatirkan oleh Wang Chen dan leluhur Will Lens. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang dibicarakan hantian. Karena itu pula mereka tiba-tiba menjadi berat ketika hendak pergi. Saya ingin meninggalkan mata laut. Dalam keheningan, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Meninggalkan. Ini adalah pemikiran Wang Chen saat ini. Sebelum memasuki inti mata laut, Lin Zhan pernah mengatakan bahwa ada cara untuk kembali ke dunia luar. Jadi di mana jalannya sekarang? Apakah ada cara untuk meninggalkan mata laut? Tanya Wang Chen sambil menatap leluhur Will Lens dan hantian. Tinggalkan tempat ini. Tinggalkan mata laut. Mendengar perkataan Wang Chen, hantian terkejut. Namun, tak lama kemudian, hantian mengerutkan alisnya. Meninggalkan mata laut, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Berapa banyak ahli yang telah mencoba melompat keluar dari mata laut saya selama puluhan ribu tahun. Tetapi, wajah hantian menjadi rumit. Sepertinya tidak ada jalan menuju dunia luar di mata laut. Setidaknya, dia tidak tahu. Jika Wang Chen ingin pergi, dia takut. Itu akan menjadi lebih sulit. Terutama di inti mata laut. Bagaimana mungkin ada jalan menuju dunia luar? Itu adalah ruang yang sepenuhnya tertutup. Faktanya, akan sangat sulit untuk langsung memasuki medan perang dari tempat ini. Hantian mengerutkan kening, wajahnya bermasalah. Tidak. Namun, saat hantian sedang berpikir keras, leluhur tua alam liar tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menyela kata-kata hantian. Mungkin kita masih punya harapan. Leluhur Will Lens memandang Wang Chen dan hantian, bergumam pada dirinya sendiri. Apakah senior mengetahui sesuatu? Wang Chen buru-buru bertanya setelah mendengar kata-kata leluhur tua alam liar. Mata hantian juga melebar saat dia melihat leluhur Will Lens. Apakah leluhur Will Lens mengetahui sesuatu? Aku menemukan jalan di bawah reruntuhan altar kenaikan ilahi. Leluhur Will Lens bergumam di bawah tatapan Wang Chen dan hantian. Itu benar, leluhur Will Lens telah pergi ke reruntuhan altar kenaikan ilahi. Ketika leluhur Will Lens melihat reruntuhan altar kenaikan ilahi, dia terkejut. Altar kenaikan ilahi telah menjadi keyakinan mereka, tanah suci mereka. Namun kini, keyakinan mereka telah runtuh, dan tanah suci mereka telah hancur. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Kemarahan leluhur Will Lens bahkan telah mencapai langit. Namun, setelah amarahnya meredah, leluhur Will Lens secara tidak sengaja menemukan sesuatu. Itu adalah lorong di bawah reruntuhan. Saat itu gelap gulita, tanpa dasar, dan angin dingin bertiup. Leluhur Will Lens telah mencoba masuk, tetapi gagal. Badai ruang waktu di tempat itu sungguh mengerikan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dielewati dengan mudah sendirian. Oleh karena itu, leluhur Will Lens telah kembali ke sini untuk menunggu Wang Chen dan hantian. Faktanya, leluhur Will Lens sudah mengambil keputusan. Begitu Wang Chen dan hantian kembali, mereka akan melihat gua itu. Sebuah gua di bawah altar kenaikan ilahi. Ini bukanlah sebuah gua yang sederhana. Sekarang setelah Wang Chen menyebutkannya, leluhur Will Lens memikirkan gua itu. Leluhur Will Lens memikirkan gua itu. Seperti yang dipikirkan Wang Chen dan hantian, jika mereka kembali menyusuri dano beku, itu akan sangat berbahaya. Faktanya, mereka bahkan tidak memiliki pijakan di seluruh Siai. Kecuali mereka langsung memasuki medan perang. Meski begitu, mereka akan diburu tanpa henti. Belum lagi, menginap di Siai. Meninggalkan Siai adalah pilihan terbaik. Mungkin gua itu adalah harapan mereka. Entah kenapa, intuisi leluhur Will Lens memberitahunya bahwa gua itu adalah harapan mereka. Karena itu, dia mengatakannya dengan lantang. Sebuah gua di bawah altar kenaikan ilahi. Wang Chen dan hantian, yang sedang dalam suasana hati yang suram, mau tidak mau melebarkan mata mereka ketika mendengar kata-kata leluhur Will Lens. Ada sebuah gua di bawah reruntuhan altar kenaikan ilahi. Ini adalah sesuatu yang tidak disadari oleh Wang Chen dan hantian. Ketika altar kenaikan ilahi dihancurkan, Wang Chen dan hantian belum sempat mengamatinya. Mereka berpencar untuk mencari tempat bercocok tanam. Mereka tidak pernah mengira akan ada dunia lain di bawah reruntuhan. Bagaimana mereka bisa mengabaikan tempat seperti itu? Mendengar berita ini, Wang Chen dan hantian terharu. Itu bukanlah gua biasa. Mungkinkah ada rahasia yang tersembunyi di sana? Apakah gua itu adalah harapan mereka untuk memasuki dunia luar atau tidak? Hati Wang Chen dan hantian membara. Ayo kita periksa. Dengan pemikiran ini, Wang Chen tidak ragu-ragu, beralih ke hantian dan leluhur Will Lens. Saat ini, dia bahkan sedikit tidak sabar. Baiklah, ayo kita periksa. Mendengar kata-kata Wang Chen, hantian dan leluhur Will Lens segera menyetujuinya. 2314. Panggung kenaikan yang sangat megah yang berdiri di antara langit dan bumi kini telah menjadi tumpukan puing. Angin menderu-deru dan debu membubung, seolah menceritakan kehancuran yang telah berlangsung selama jutaan tahun. Tiga sosok berlari dari kejauhan. Dalam sekejap mata, mereka muncul di atas reruntuhan. Inilah tempatnya. Melihat dua orang di sampingnya, Wild Wilderness Patriarch berkata dengan suara rendah. Itu benar. Tiga sosok yang baru saja tiba-tidak lain adalah Wang Chen, hantian, dan Wild Wilderness Patriarch. Setelah mengetahui bahwa ada gua misterius di sini, mereka bertiga segera tiba. Pada saat ini, berdiri di atas reruntuhan, wajah Wild Wilderness Patriarch sangat serius. Dia menunjuk ke gua di depan mereka, memimpin Wang Chen dan hantian ke arah itu. Merasa. Ketika mereka bertiga tiba di depan gua, Wang Chen dan hantian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertukar pandang, wajah mereka sedikit berubah. Angin dingin. Angin yang menusuk tulang menderu-deru tanpa henti dari dalam gua. Hembusan angin dingin, seperti bila es, menembus dunia ini. Tidak, gua ini tidak muncul hari itu. Wang Chen mengerutkan kening, suaranya rendah. Saat dia melihat gua itu, Wang Chen menyangkal bahwa dia ceroboh. Meskipun Wang Chen dan hantian tidak memasuki reruntuhan hari itu untuk mengamati angin menderu, mereka tidak mungkin melewatkan gua ini. Apalagi deru angin dingin yang semakin memekakkan telinga. Mereka belum pernah mendengar suara ini hari itu. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen tidak bisa tidak berubah. Jelas sekali, gua ini tidak ada pada hari itu. Gua ini muncul setelah Wang Chen dan hantian pergi. Apa yang sedang terjadi? Perlu dicatat bahwa Wang Chen, hantian, dan Wild Wilderness Patriarch adalah satu-satunya makhluk hidup di ruang ini. Selain mereka, siapa lagi yang ada di ruang ini? Setelah Wang Chen dan hantian pergi, apa yang terjadi di gua ini? Memikirkan semua ini, wajah Wang Chen tidak bisa tidak berubah menjadi serius. Atau, apakah ada makhluk hidup lain di ruang ini yang tidak mereka ketahui? Ya, gua ini tidak ada pada hari itu. Namun, pasti tidak ada orang luar di ruangan ini. Hantian mengerutkan alisnya seolah dia telah menebak pikiran Wang Chen. Jelas sekali, situasi di sini telah menarik perhatian hantian. Berpikir sampai titik ini, hantian menoleh untuk melihat leluhur Wildlands. Ada sedikit keraguan di matanya. Saat ini, suasana menjadi aneh. Ragu, atau apakah itu sebuah pertanyaan? Jika seseorang telah melakukan sesuatu pada gua ini, maka Patriark Wildlands tidak diragukan lagi adalah pelakunya. Namun, kemungkinan hal itu terjadi tidaklah tinggi. Bagaimanapun, hantian tahu bahwa leluhur Menhuang tidak perlu melakukan itu. Wang Chen juga sangat jelas tentang hal ini. Karena jika leluhur Wildlands mempunyai motif tersembunyi, mengapa dia harus menunggu sampai sekarang? Karena itu, Wang Chen dan hantian memiliki lebih banyak keraguan di wajah mereka. Jangan lihat aku. Saya tidak duduk di atasnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Merasakan keraguan di mata Wang Chen dan hantian, sudut mulut leluhur Wildlands melengkung, wajahnya menjadi rumit. Namun tak lama kemudian, dia mengerutkan alisnya lagi. Mungkinkah ada sesuatu yang misterius di sini? Dia bergumam sambil melihat ke dalam gua. Ayo turun dan lihat. Mendengar kata-kata leluhur Wildlands, Wang Chen dan hantian terdiam beberapa saat sebelum berbicara pada saat yang bersamaan. Itu bukan leluhur Wildlands atau mereka. Jadi, apa yang terjadi dengan gua ini? Dewa Laut. Itulah kata pertama yang terlintas di benak Wang Chen. Dewa Laut. Itu benar. Hal pertama yang terlintas di benak Wang Chen adalah Dewa Laut. Dewa Laut telah pergi. Namun, mungkinkah gua ini adalah gua yang ditinggalkan oleh Dewa Laut? Wang Chen mau tidak mau mendekati gua itu. Ayo turun dan lihat. Kata leluhur Wildlands dengan suara rendah. Begitu dia mengatakan itu, ketiganya bertukar pandang, lalu mengalihkan pandangan mereka ke gua. Badai di gua ini sangat kuat. Saya khawatir kita harus bekerja sama. Leluhur Wildlands dengan singkat menjelaskan kepada Wang Chen dan hantian bagaimana dia memasuki gua. Badai. Mendengarkan penjelasan leluhur Wildlands, Wang Chen dan hantian bertukar pandang. Itu adalah gua tempat tinggal aneh yang berisi badai dahsyat. Terlebih lagi, badai ini begitu kuat sehingga bahkan seorang ahli di level leluhur Wildlands tidak dapat menahannya. Bagaimana mungkin Wang Chen dan hantian tidak terkejut? Seberapa kuatkah badai tersebut untuk memiliki kekuatan sebesar itu? Pada saat ini, Wang Chen dan hantian semakin penasaran. Mereka bertiga saling memandang. Setelah membuat rencana yang matang, mereka masuk ke dalam gua. Wuz. 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 Angin menderu-deru. Angin dingin itu setajam pisau. Engah. 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 Di dalam badai, pakaian Wang Chen dan yang lainnya terdengar seperti terkoyak. Di dalam gua yang gelap gulita, seolah-olah setan sedang mengaum atau binatang buas sedang melolong. Engah. Suara teredam muncul, diikuti percikan darah. Berengsek. Dengan erangan teredam, Wang Chen mengutuk. Wang Chen tiba-tiba merasakan sedikit kehangatan di kulitnya, yang membuatnya menyadari bahwa ada luka di tubuhnya. Wang Chen tidak bisa tidak terkejut. Memang benar, seperti yang dikatakan leluhur Will Lens, angin kencang ini benar-benar menakutkan. Itu bahkan lebih berbahaya daripada apa yang dikatakan oleh leluhur Will Lens. Ini bukan perbuatan leluhur Will Lens. Badai yang luar biasa, leluhur Will Lens tidak dapat memanggilnya. Keputusan Surgawi. Mendengar dengusan leluhur Will Lens dan Hantian, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Sambil mendengus dingin, dia dengan cepat mengeluarkan keputusan Surgawi. Penutup sembilan naga. Kemudian, tangannya membentuk segel, dan Wang Chen dengan cepat memadatkan penutup sembilan naga. Mengaum. Naga suci meraum. Dalam sekejap mata, cahaya terang muncul, dan aura luar biasa meluas ke segala arah. Pada saat itu, angin kencang di dalam gua membeku. Pada saat itu, sembilan naga ilahi muncul di sekitar Wang Chen, Hantian, dan yang lainnya. Perisai cahaya jasmani langsung menyelimuti mereka bertiga. Ding, ding, ding. Serangkaian suara tajam terdengar. Angin kencang itu seperti pisau dingin, menyapu penutup sembilan naga dengan kejam, mengeluarkan suara yang tajam. Cahaya memancar kemana-mana, dan seluruh penutup sembilan naga bergetar hebat di tengah angin kencang. Aku akan membantumu. Melihat penutup sembilan naga bergetar hebat, seolah-olah bisa pecah kapan saja, Hantian dan leluhur Will Lens berteriak. Harta ajaib yang diambil Wang Chen memberi mereka secerca harapan. Tanpa bantuan harta magis yang kuat, bahkan jika mereka bertiga sangat kuat, mereka akan kesulitan berjalan di tengah badai yang begitu lebat. Dengan perisai pelindung seperti itu, mungkin masih ada harapan. Bas! Dalam sekejap mata, keduanya melepaskan aliran energi yang stabil. Melalui transfer Wang Chen, semua energi ini diserap ke dalam penutup sembilan naga. Saat energi kuat mengalir masuk, penutup sembilan naga, yang bergetar hebat, tiba-tiba membeku. Perlahan-lahan, getarannya melemah, dan penutup sembilan naga terus menyelimuti Wang Chen dan yang lainnya. Gemuruh terus berlanjut tanpa henti. Sayangnya, angin dingin tidak lagi mampu menembus naga dewa yang mengaum dan lapisan cahaya yang memancar ke segala arah. Dengan bantuan penutup sembilan naga, Wang Chen dan yang lainnya menantang angin kencang saat mereka menuju lebih dalam ke dalam gua. Ini adalah gua yang dibuat oleh seseorang. Setelah berjalan sejauh jarak yang tidak diketahui, leluhur Will Lens berkata dengan suara rendah. Sepanjang jalan, dengan bantuan pancaran cahaya sembilan naga, mereka dapat dengan jelas melihat sekeliling mereka. Itu jelas sebuah terowongan yang telah dibuka. Terlebih lagi, bagian dalam lorong itu diukir dengan pola yang padat. Pola-pola ini sederhana dan rumit, sehingga sulit untuk dipahami. Namun, leluhur Will Lens tahu bahwa pola-pola ini, jika dia tidak salah, adalah sebuah susunan yang kuat. Jika tebakannya benar, angin kencang di dalam gua disebabkan oleh formasi ini. Metode seperti itu sungguh menakjubkan. Itu pasti ulah dewa laut. Hantian bergumam pada dirinya sendiri di samping leluhur Will Lens. Dia percaya bahwa ini adalah gua yang ditinggalkan dewa laut. Hanya dewa laut yang memiliki kemampuan seperti itu. Tapi kita tidak tahu kemana tujuan dan tempat ini. Wang Chen menghela nafas pelan. Saat mereka berjalan, sepertinya mereka sedang menuju ke atas. Namun, yang mengejutkan Wang Chen adalah gua ini sepertinya tidak ada habisnya. Dalam keadaan normal, meskipun mereka berada di inti mata, bahkan jika Wang Chen dan yang lainnya perlahan maju selama setengah hari, bagaimana mungkin mereka hanya berjalan beberapa ribu meter. Ketinggian yang mereka panjat jauh lebih dari seribu meter. Ketinggian ini cukup bagi Wang Chen, Hantian, dan yang lainnya untuk keluar dari inti mata dan kembali ke permukaan danau es. Namun, di depan mereka masih gelap gulita dan tak terbatas. Seolah-olah gua tempat tinggal ini adalah dunia yang benar-benar baru. Tempat tinggal gua ini adalah ruang yang aneh. Kemanakah tujuan gua ini? Wang Chen tidak bisa tidak curiga dan waspada. Ayo kita periksa. Mendengar keraguan Wang Chen, wajah Hantian dan leluhur hutan belantara secara bertahap menjadi tegang. Keduanya saling memandang. Gua aneh ini menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan diri. Gua yang ditinggalkan dewa laut. Rahasia apa yang disembunyikannya. Eksistensi macam apa yang ada di ujung jalan yang lain. Jika ada bahaya, dapatkah mereka mengatasinya? Semua ini menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan pada hati mereka. Memikirkan hal ini, mereka bertiga memasang wajah serius. Sambil terus mengirimkan energi untuk mendukung sembilan penutup naga, mereka dengan hati-hati bergerak maju untuk mengamati. Gemuruh. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka berjalan. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah berjalan. Wang Chen bahkan menelan pil Guiyuan kedua. Namun, mereka masih belum bisa melihat ujung gua tersebut. Pada saat ini, Wang Chen dan yang lainnya merasa bingung. Apalagi saat mereka masuk lebih dalam ke dalam gua, angin semakin kencang. Ledakan bergema tanpa henti. Seluruh sembilan penutup naga telah meredup. Perlu dicatat bahwa ini adalah hasil dari Wang Chen, Hantian, dan leluhur Will Lens yang mendukung sembilan penutup naga bersama-sama. Jika ada di antara mereka yang mendukung sembilan penutup naga sendirian, itu pasti sudah rusak sejak lama. Tidak ada orang yang bisa mencapai tempat ini tanpa bantuan benda luar dan mengandalkan energinya sendiri. Mungkin, di bawah alam dewa surgawi, tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan ini. Apalagi jalan di depan masih panjang. Bagaimana mungkin mereka tidak panik? Terlebih lagi, mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah berjalan dan seberapa tinggi mereka mendaki. Namun suhunya tidak meningkat. Sebaliknya, angka itu terus menurun. Tampaknya memberitahu Wang Chen, Hantian, dan yang lainnya bahwa mereka tidak mendekati tanah. Sebaliknya, saat mereka naik lebih tinggi, mereka semakin masuk ke dalam tanah. Pemandangan aneh ini menyebabkan rambut semua orang berdiri tegak. Sebuah jurang maut. Pada saat ini, Wang Chen, Hantian, dan leluhur Will Lens merasa ragu dan tidak berdaya. 2315. Pada saat ini, pikiran untuk menyerah muncul di hati Wang Chen, Hantian, dan yang lainnya. Mengandalkan Pil Guiyuan, mereka tidak dapat bertahan selamanya. Jika mereka kehabisan energi dan tidak bisa keluar dari gua ini, mereka akan terjerumus ke dalam krisis yang mengerikan. Mungkin yang menunggu mereka adalah kematian. Dengan kekuatan mereka, banyak ahli yang mengejar mereka. Tetapi pada akhirnya, Wang Chen dan Hantian tidak mati. Jika mereka terbunuh oleh badai di sini karena kehabisan energi, bagaimana mereka bisa menerimanya? Setidaknya, Wang Chen dan Hantian tidak bisa menerima hasil seperti itu. Ada pun patriark hutan belantara liar. Dengan kekuatannya, dia ahli dalam mata laut. Jika dia jatuh di sini karena badai, dia tidak akan rela. Melihat jalan di depan, hati mereka bertiga sedikit bimbang. Setidaknya, keputusannya kali ini sedikit terguncang. Gemuruh. Gemuruh. Gemuruh terus berlanjut. Apalagi menjadi semakin gila. Akhirnya, cahaya dari penutup sembilan naga menghilang. Mengaum. Jeritan menyedihkan muncul. Di atas kanopi sembilan naga, seekor naga dewa terkoyak oleh angin kencang yang mengerikan. Astaga. Saat naga ilahi runtuh, Wang Chen, Hantian, dan Wild Desolation Patriarch tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah pada saat yang bersamaan. Jiwa dewa mereka terluka pada saat bersamaan. Tidak baik, besiaplah untuk mundur. Menyeka darah dari sudut mulutnya, Wild Wilderness Patriarch berteriak dengan wajah meringis. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan mati. Pada saat ini, jiwa dewa Wang Chen, Hantian, dan Patriarch Hutan Belantara Liar telah rusak parah. Saat ini, jumlah energi yang tersisa di tubuh mereka sangat sedikit. Terlebih lagi, badai di belakang mereka semakin ganas dan berbahaya. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saat ini, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melewati jalan ini. Terutama setelah pembangkit tenaga listrik sejati pergi ke medan perang itu, semakin mustahil bagi siapapun untuk melewati jalan ini. Bahaya akan datang. Sekarang belum terlambat untuk mundur. Jika mereka terlambat satu langkah. Ayo berjalan sedikit lagi. Namun, saat Patriarch Will Lens mengatakan ini, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Dia marah. Meski begitu, ada tanda-tanda kemunduran. Tapi tidak sekarang. Wang Chen masih ingin mencoba berjalan ke depan. Brengsek. Mendengar kata-kata Wang Chen, leluhur Will Lens mengutuk dengan ekspresi jelek. 500 meter. Paling banyak 500 meter lagi. Jika kita masih belum mendapatkan petunjuk apapun, kita harus mundur. Teriak leluhur Will Lens. Jika bukan karena permintaan Wang Chen, dia pasti sudah berbalik dan pergi. Jika bukan karena fakta bahwa mereka membutuhkan perlindungan harta sihir Wang Chen yang kuat, mengapa leluhur Will Lens bersedia mengambil risiko ini? 500 meter. Ini adalah batas akhir dari Will Lens Patriarch. Jika mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun setelah 500 meter lagi. Mereka harus mundur. Baiklah. 500 meter. Wang Chen menyetujui dengan suara yang dalam ketika dia mendengar kata-kata leluhur tua Will Lens. Tidak ada pilihan lain. 500 meter adalah batasnya. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi Wang Chen. Oleh karena itu, dia setuju tanpa ragu-ragu. Dengan cahaya redup dari penutup sembilan naga, Wang Chen dan yang lainnya dengan cepat melangkah ke jalan setapak. Kali ini, sulit bagi mereka untuk maju. Seolah-olah penutup sembilan naga mereka bisa pecah kapan saja. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajah Wang Chen dan yang lainnya pucat. Berengsek. Wang Chen dengan keras menyeka darah di sudut mulutnya. Dia menyalurkan sedikit energi yang tersisa di tubuhnya ke dalam sembilan penutup naga yang terhuyung-huyung dan mengutup dengan marah. Keberadaan macam apa gua ini? Kemana arahnya? Mengapa begitu sulit? Hah ya. Angin menderu-deru di telinganya. Dia menghitung dalam hatinya. Membatasi. Dia telah mencapai batasnya. Saat ini, Wang Chen merasa putus asa. Dia siap untuk menyerah. Lihat. Di sana, ada cahaya. Namun, saat Wang Chen hendak menyerah, seruan hantian menarik perhatian Wang Chen. Melihat ke arah yang ditunjuk hantian, Wang Chen dan leluhur alam liar melebarkan mata mereka. Tamat. Ini akhirnya. Ketika cahaya muncul, leluhur hutan belantara, yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya, menjadi bersemangat. Setelah melewati begitu banyak bahaya, mereka telah mencapai titik ini. Siapa yang mau menyerah? Jika mereka punya pilihan, siapa yang tidak ingin melanjutkan? Sayangnya, sebelumnya, mereka sudah benar-benar merasakan bahaya dan ketidakberdayaan. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Cahaya di depan mereka bagaikan cahaya harapan. Kemunculan cahaya itu menyulut api di hati leluhur alam liar. Akhirnya, mereka mencapai akhir. Sinar cahaya itu membawa kegembiraan yang tak terbatas bagi semua orang. Bertarung. Melihat ini, leluhur alam liar mengatupkan giginya dan mendengus. Engah. Begitu dia mengatakan itu, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Produk. Saat esensi darah memasuki kanopi sembilan naga, ia mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan kemudian mulai bergetar. Bas. Suara dengungan lembut terdengar. Naga ilahi yang tumpul sekali lagi bersinar dengan semangat. Getarannya berangsur-angsur hilang. Efek esensi darah leluhur alam liar terlihat jelas. Bukan karena leluhur alam liar tidak berpikir untuk menggunakan esensi darah untuk mengaktifkan penutup sembilan naga. Hanya saja mereka belum berani melakukannya. Saat itu, apa yang ada di depan mereka? Bahaya apa yang ada di sana? Seberapa jauh jaraknya? Mereka tidak tahu. Pada saat itu, membuang-buang belut esensi secara terburu-buru hanya akan menyebabkan mereka jatuh ke dalam situasi yang lebih pasif. Bagaimanapun, tetap hidup adalah hal yang paling penting. Kecuali jika benar-benar diperlukan, para kultifator tidak akan menggunakan esensi darah mereka. Tapi segalanya berbeda sekarang. Akhir sudah di depan mata. Cahaya harapan telah mekar. Jika mereka tidak bertengkar sekarang, kapan lagi? Ledakan. Aura leluhur alam liar meluas saat dia berteriak. Desir, desir, desir. Saat leluhur alam liar meraung, Wang Chen dan yang lainnya menggunakan kekuatan esensi darah untuk maju sekali lagi. Satu langkah, dua langkah. Jaraknya tertutup sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, mereka membutuhkan waktu satu jam untuk menempuh jarak seratus meter tersebut. Pada akhirnya, Wang Chen dan yang lainnya menghabiskan seluruh energi mereka. Produk. Ketika mereka akhirnya sampai ke titik terang, badai itu tiba-tiba menghilang. Hah, hah, hah. Pada saat ini, Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak merosot ke tanah, terengah-engah. Kelelahan yang tak ada habisnya melanda mereka, membuat Wang Chen dan hantian tidak berdaya. Sebuah formasi. Setelah mengatur nafas, mereka bertiga melihat sekeliling dan tercengang. Sebuah formasi. Bukankah yang muncul di depan mereka adalah formasi kuno dan rumit? Dalam formasi susunan, inti kristal bersinar terang. Itu sangat mempesona. Formasi yang ditinggalkan oleh Dewa Laut. Melihat formasinya, Wang Chen dan yang lainnya saling memandang. Aku tidak tahu kemana tujuannya. Mereka bertiga merasa sedikit bingung. Melihat formasi ini, mereka terdiam. Mengapa Dewa Laut meninggalkan formasi ini? Mengapa dia membuat jalan yang kejam di depannya? Kemanakah formasi ini membawa mereka? Terlalu banyak keraguan yang melekat di hati Wang Chen dan yang lainnya. Bertarung. Setelah hening lama, leluhur hutan belantara berteriak. Bertarung. Wang Chen dan hantian bertukar pandang, suara mereka rendah. Sudah sejauh ini, mereka tidak punya alasan untuk menyerah. Sekalipun jalan menuju mata air kuning ada di depan mereka, mereka tidak bisa mundur. Jika mereka mundur sekarang, mereka akan menyesalinya seumur hidup. Pada akhirnya, mereka bertiga memilih bertarung. Bertarunglah. Lihat formasi ini, di mana tempatnya. Berdiri teguh. Aku akan mengaktifkan formasi. Setelah mengambil keputusan, leluhur alam liar memandang Wang Chen dan hantian. Begitu dia mengatakan itu, dia melihat inti kristal di tengah formasi. Wajahnya serius. Jelas sekali, ini adalah kunci untuk mengaktifkan formasi. Di sisi inti kristal raksasa ada sembilan alur kecil. Namun, alur-alur ini benar-benar kosong. Tidak ada apapun di sana. Itu pasti batu roh. Setelah mengamati beberapa saat, leluhur hutan belantara bergumam. Lalu, dia melihat Wang Chen dan hantian di kejauhan. Dia mengertakkan gigi, mengeluarkan sembilan batu roh dari saku dadanya, dan memasukkannya ke dalam lekukan. Bas. Segera setelah sembilan batu roh dimasukkan, terdengar dengungan lembut. Dalam sekejap, Wang Chen dan yang lainnya tenggelam. Gemuruh. Kemudian, seluruh formasi mulai bergetar hebat. Gunung-gunung runtuh dan tanah retak. Seolah-olah seluruh formasi itu runtuh dan jatuh. Hati-hati. Melihat pemandangan ini, leluhur tua Will Lens berteriak. Astaga. Sosoknya bersinar, dan dia dengan cepat kembali ke Wang Chen dan hantian. Astaga. Saat leluhur hutan belantara kembali ke Wang Chen dan hantian, seluruh formasi berubah. Ruang hancur. Sebuah lubang hitam besar muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya. Astaga. Suosh, suosh, suosh. Angin dingin bertiup, dan kekuatan hisap yang kuat dihasilkan. Kekuatan hisap ini tidak memungkinkan Wang Chen dan hantian untuk melawan. Itu langsung menelan mereka. Saat ini, seluruh lubang hitam itu seperti binatang raksasa yang bisa menelan segalanya. Ark. Saat mereka ditelan oleh lubang hitam, Wang Chen, hantian, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, teriakan mereka dengan cepat diredam. Kegelapan tak berujung menyelimuti Wang Chen dan yang lainnya hanya dalam sekejap mata. Lalu, itu adalah rasa dingin yang tak ada habisnya. Pada saat ini, mereka sepertinya kehilangan kendali atas tubuh mereka. Perlahan, dalam kegelapan tak berujung, mereka bisa merasakan tubuh mereka bergerak maju dengan cepat. Angin menderu-deru di telinga mereka. Selain itu, di bawah angin kencang, Wang Chen dan yang lainnya menderita luka. Ledakan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, suara tumpul terdengar. Dingin. Rasa dingin yang menusuk tulang sepertinya membekukan Wang Chen dan yang lainnya dalam sekejap mata. Merasa. Menghirup udara dingin, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air dingin. Ark. Di tengah teriakan, Wang Chen, hantian, dan leluhur alam liar meringis. Saat ini, daging dan darah mereka mulai runtuh. Rasa sakit yang luar biasa melanda mereka hanya dalam sekejap mata. Danau es. Di tengah rasa sakit, mereka bergegas mengerahkan sisa energi terakhir di tubuh mereka untuk menahan invasi dan menyembuhkan luka mereka. Ini adalah pemikiran pertama yang muncul di benak Wang Chen. Rasa dingin yang menusuk tulang dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Apakah mereka telah menghabiskan seluruh energinya dan kembali ke Danau es? 2316. Danau es. Begitu pemikiran ini muncul, tidak hanya Wang Chen, tetapi juga hantian dan Patriark Will Lens tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Apakah mereka sudah kembali ke Danau es? Jika begitu. Gumpalan keputus asaan memenuhi hati mereka. Danau es. Jika mereka ingin kembali ke Danau es, mengapa mereka harus melalui banyak masalah? Setelah melewati terowongan tak berujung dan mengalami hidup dan mati, mereka harus kembali ke Danau es. Lebih penting lagi, mereka telah menghabiskan hampir seluruh energi mereka di terowongan itu. Jika tempat ini adalah Danau es, mereka harus pergi secepatnya. Dan begitu mereka meninggalkan Danau es dan kembali ke permukaan. Bahaya akan datang bagi mereka. Saat ini, banyak ahli berkumpul di atas Danau es di seluruh mata laut, menunggu mereka kembali. Banyak orang ingin membunuh mereka dan mengambil hartanya. Jika mereka muncul sekarang, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika ini bukan jalan buntu, lalu apa itu? Memikirkan hal ini, hati ketiganya langsung menjadi dingin. Brengsek. Memikirkan hal ini, mereka bertiga menahan rasa sakit dan ekspresi mereka menjadi semakin tidak sedap dipandang. Meski begitu, mereka tidak punya pilihan. Pergi. Mereka harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kalau tidak, Danau es sudah cukup untuk membunuh mereka. Dalam keadaan seperti itu, meskipun mereka sangat tidak mau, mereka bertiga hanya bisa menghabiskan seluruh energi di tubuh mereka dan terus terbang ke atas. Guyuran. Guyuran. Airnya melonjak, dan darah memercik. Daging dan darah ada di mana-mana. Pada saat ini, tulang putih muncul di hadapan mereka satu demi satu. Mata mereka penuh luka. Ledakan. Ketika mereka bertiga hampir menghabiskan seluruh energinya, permukaan air akhirnya muncul. Setelah serangkaian suara dentuman, air memercik ke mana-mana. Ketiga sosok itu membubung ke langit. Hanya dalam sekejap, mereka mendarat di pantai. Ledakan. 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 Gelombang udara meledak. Mereka bertiga telah menggunakan seluruh energi di tubuh mereka untuk bersiap menghadapi pertempuran. Apa? Apa yang sedang terjadi? Namun, saat mereka bertiga bersiap menghadapi pertarungan yang sulit, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kesunyian. Suasananya sangat sunyi. Tidak ada badai seperti yang mereka bayangkan, dan tidak ada tanda-tanda siapapun. Bahkan tidak ada keributan sedikitpun. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah gemericik air. Terdengar juga suara angin sepoy-sepoy. Tidak, ini bukan danau es. Dalam waktu singkat, Wang Chen dan Han Tian berbicara pada saat bersamaan. Setelah menyadari ada sesuatu yang tidak beres, mereka dengan cepat mengamati sekeliling. Sekilas. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tempat ini bukanlah danau es. Lingkungan sekitar diselimuti kabut tebal, dan lingkungan sekitar sangat sunyi-senyap. Bagaimana ini bisa menjadi danau es? Setidaknya, danau beku itu tidak diselimuti kabut tebal. Setidaknya, danau beku itu tidak akan setenang ini. Meskipun danau itu masih berupa danau, namun ukurannya menjadi jauh lebih kecil. Ini sebenarnya tempat yang baru. Melihat adegan ini, Wang Chen dan dua lainnya tidak bisa tidak saling memandang. Itu bukan danau es. Saya khawatir kita telah datang ke tempat lain. Atau, ini bahkan bukan mata laut. Kata leluhur Will Lens dengan suara yang dalam. Setelah jeda, dia menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan, ya, ini mungkin bukan mata laut lagi. Kekuatan lima elemen sangat tipis, dan tidak ada kekurangannya. Apakah begitu? Mendengar kata-kata leluhur Will Lens, Wang Chen dan Han Tian terdiam. Setelah merasakan beberapa saat, mereka menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Seperti yang dikatakan leluhur Will Lens, kekuatan lima elemen telah lengkap di danau ini. Perlu dicatat bahwa hanya ada satu tempat di CIA yang seperti ini. CIA yang aneh telah menciptakan tempat di mana kelima elemennya tidak lengkap. Hanya di tepi danau yang membeku barulah kekuatan lima elemen menjadi lengkap dan kental. Tapi bagaimana dengan tempat ini? Jelas sekali, itu bukanlah danau es. Kekuatan lima elemen sudah lengkap, tapi jauh lebih tipis. Rupanya, ini bukan CIA. Atau apakah ini? Benua langit yang mendalam, benua bulan merah, dunia iblis. Hanya dalam sekejap mata, pikiran yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikiran Wang Chen. Jika mereka meninggalkan CIA, mereka akan berada di salah satu dari tiga tempat ini. Dunia manakah itu? Temukan tempat untuk mengolah dan memulihkan kekuatanmu. Sisihkan sisanya untuk saat ini. Mengambil nafas dalam-dalam, leluhur Will Lens menyelak raguan Wang Chen dan Han Tian. Sekarang bukan waktunya mencari jawaban. Saat ini, hal terpenting adalah memulihkan kekuatan mereka. Saat ini, luka mereka tidak ringan. Dan menghadapi tempat aneh ini, apakah berbahaya? Mereka tidak tahu. Sekarang, mereka perlu memulihkan kekuatan mereka secepat mungkin. Hanya dengan kekuatan mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Itulah satu-satunya cara mereka bisa bertahan hidup di tempat aneh ini. Memikirkan hal ini, jiwa ilahi leluhur Will Lens menyapu tanpa ragu-ragu. Sialan, belenggu jiwa ilahi. Namun, setelah penyisiran ini, wajah leluhur Will Lens menjadi tidak sedap dipandang. Pada saat ini, dia menyadari bahwa jiwa ilahinya tidak dapat menyebar sama sekali. Bahkan dengan jiwa surgawinya yang kuat, jaraknya hanya kurang dari seratus meter. Jelas sekali, tempat ini adalah belenggu jiwa ilahi. Jiwa ilahi tidak berguna di sini. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mata mereka. Ayo pergi, ayo pergi ke sana dan lihat. Mendengar kata-kata leluhur Will Lens, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Itu adalah tempat yang aneh, tempat yang aneh. Wang Chen harus berhati-hati. Melihat kekejauhan, Wang Chen akhirnya memilih hutan itu. Mungkin mereka bisa menemukan tempat tinggal yang aman di hutan. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Sial, ada yang tidak beres dengan kabut tebal ini. Di tepi kabut tebal, wajah hantian tiba-tiba menjadi tidak sedap dipandang. Ada yang salah. Berengsek, kabut tebal ini justru bisa melahap energi dalam tubuh kita dan menimbulkan korosi pada tubuh kita. Wajah leluhur Will Lens juga menjadi sangat serius. Saat mereka melangkah ke hutan ini, Wang Chen dan yang lainnya merasa ada yang tidak beres. Saat mereka bersentuhan dengan kabut tebal, mereka merasa seperti di penjara. Mereka merasakan kekuatan melahap yang mengerikan. Energi itu masuk ke tubuh mereka melalui pori-pori di seluruh tubuh mereka. Saat energi itu memasuki tubuh mereka, Wang Chen dan yang lainnya dengan jelas merasakan energi di tubuh mereka dikonsumsi dengan cepat. Tidak hanya itu, Wang Chen dan yang lainnya dengan cepat menemukan bahwa saat mereka bersentuhan dengan kabut tebal, tubuh mereka sedang terkorosi. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, gelombang rasa sakit memancar dari tubuh mereka. Hal ini mengagetkan mereka bertiga. Tidak baik, cepat mundur. Melihat kabut tebal itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri dan dengan cepat menyelimuti mereka, leluhur Will Lens berteriak ketakutan. Ayo pergi. Hampir di saat yang sama ketika leluhur Will Lens berbicara, Wang Chen dan hantian juga berlari menjauh. Astaga. Mengandalkan sisa energi terakhir di tubuh mereka, mereka bertiga langsung meningkatkan kecepatan hingga batasnya. Dalam beberapa kilatan, mereka mundur beberapa ribu meter, kembali ke danau sedingin es. Yang membuat mereka menghela nafas adalah meskipun kabut putih mengejar mereka dengan kecepatan yang mengerikan, mereka sepertinya takut dengan danau sedingin es ini. Namun, sepertinya ia takut dengan danau sedingin es ini. Saat kabut putih hendak menelan Wang Chen dan yang lainnya dengan kecepatan yang mengerikan, tiba-tiba kabut itu berhenti. Dalam jarak seratus meter dari danau es ini, kabut putih tidak dapat menyebar lebih jauh. Sialan, tempat apa ini? Baru sekarang hantian dan leluhur Will Lens menghela nafas lega. Sebelumnya, ketika kabut putih menutupi mereka dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, mereka berdua melompat ketakutan. Jika kabut putih tidak memaksa mereka untuk berhenti, mereka bertiga pasti sudah tersedot ke dalamnya. Bahkan pada puncaknya, mereka tidak bisa menghilangkan kecepatan kabut putih. Kini, situasi mereka sama sekali tidak optimis. Bisa dibilang danau es ini asing bagi mereka. Namun, itu sekali lagi menyelamatkan nyawa hantian dan yang lainnya. Memikirkan hal ini, hantian dan leluhur Will Lens tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Ayo kita lakukan di sini. Leluhur Will Lens memandang kabut putih dengan ekspresi rumit. Setelah sekian lama, dia menghela nafas panjang dan berkata dengan suara rendah. Meskipun kabut putih perlahan menghilang, setelah krisis sebelumnya, Wang Chen dan yang lainnya tidak berani mengambil risiko lagi. Paling tidak, mereka tidak berani mengambil risiko apapun sebelum energi mereka pulih sepenuhnya. Kekuatan Saat ini, mereka sangat ingin memulihkan kekuatan mereka secepat mungkin. Di tempat aneh ini, kekuatan semacam ini tidak diragukan lagi merupakan modal untuk melindungi kehidupan mereka. Tidak ada yang tahu apakah bahaya akan muncul di saat berikutnya. Kabut tebal menyelimuti area tersebut, dan angin menderu-deru. Saat ini, puluhan prajurit berkumpul di depan kabut tebal. Mereka semua memasang wajah serius. Sementara wajah mereka serius, kabut tebal perlahan menyelimuti mereka. Sesaat kemudian, semua orang dilanda panik. Sialan, apa yang terjadi? B asteris jingan, kita dikepung. Kakak tertua, kamu di mana? Di tengah kabut tebal, teriakan alarm terdengar. Saat kabut tebal menyelimuti mereka, kepanikan yang tak ada habisnya menyebar. Itu karena semua orang yang hadir tahu betul betapa menakutkannya kabut tebal itu. Kabut tebal ini adalah keberadaan yang terkenal. Selama jutaan tahun, tidak diketahui berapa banyak prajurit yang terjebak dalam kabut tebal ini. Pada akhirnya, mereka mati dan menghilang. Tempat ini disebut tanah kematian terlarang. Setelah bertahun-tahun, berapa banyak orang yang bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat. Bahkan beberapa prajurit yang sangat kuat pun ditelan oleh kabut tebal ini. Mungkin kabut tebal ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah bahaya tak terbatas yang mengintai di dalam kabut tebal. Kekuatan melahap yang mengerikan, kurungan jiwa dewa, penyerapan energi. Semua ini adalah mimpi buruk para pejuang. Dan sekarang, orang-orang ini dikelilingi oleh kabut tebal. 2.317 Ah tidak. Astaga, tanganku. Tidak. Bajingan, keluarkan aku. Aku ingin kembali ke sekte. Tidak, aku tidak ingin mati di sini. Saat mereka diselimuti kabut tebal, kepanikan mulai menyebar. Dalam sekejap mata, gelombang tangisan menyedihkan mulai menyebar. Karena saat ini tirai teror sudah terbuka. Di dalam kabut putih, kekuatan melahap yang mengerikan dan kemampuan korosif yang mengerikan sudah mulai berpengaruh. Terselubung dalam lapisan kabut putih ini, beberapa seniman bela diri yang lebih lemah sudah tidak dapat dikenali lagi saat ini. Darah mengalir, daging dan darah mereka sepertinya berubah menjadi nanah saat ini. Energi di dalam tubuh mereka terus menghilang. Faktanya, bahkan jiwa mereka sepertinya perlahan-lahan dilahap pada saat ini. Krisis kematian langsung menyelimuti para seniman bela diri ini. Mereka sangat lemah sehingga mereka sama sekali tidak berdaya dalam kabut putih ini. Di tengah tangisan yang menyedihkan, seniman bela diri pertama segera terjatuh. Lalu, yang kedua, yang ketiga. Dengan setiap jatuhnya seorang seniman bela diri, kepanikan dan teror yang mereka rasakan berlipat ganda. Yang lebih menyedihkan lagi adalah pada saat ini, ketika mereka hendak mundur di tengah ketakutan mereka, mereka menemukan bahwa jalan mundur mereka telah menghilang. Mereka jelas telah diselimuti kabut tebal sebelumnya. Dalam keadaan normal, selama mereka berhasil mundur, mereka akan aman. Tapi bagaimana situasi sebenarnya? Kenyataannya, pada saat ini, ketika mereka hendak mundur, mereka menemukan bahwa tidak ada jalan keluar. Tidak peduli bagaimana mereka mundur, mereka tidak bisa keluar dari kabut tebal. Orang-orang masih berjatuhan satu demi satu. Nyawa terus-menerus hilang. Teror menyebar tanpa henti. Seniman bela diri yang lebih lemah telah meninggal tanpa tempat pemakaman. Pada saat ini, bahkan seniman bela diri yang kuat pun mulai putus asa. Berkat kekuatan mereka yang dahsyat, mereka berhasil bertahan hingga sekarang. Tapi jadi apa? Tidak ada jalan keluar sekarang. Kabut putih yang menakutkan juga perlahan melahap tubuh, jiwa, dan energi mereka. Berapa lama lagi mereka bisa bertahan? Rasa sakit dan keputus asaan semacam ini adalah sesuatu yang akan membuat seseorang hancur. Kabut tebal berada dalam kekacauan total saat ini. Gelombang tangisan yang menyayat hati dan menyedihkan menyebar jauh dan luas. Sialan, aku tidak percaya kabut tebal ini bisa menghentikan sekte matahari terik. Di tengah keputus asaan dan ketakutan, pria yang memimpin meraum dengan ekspresi jelek. Sekte matahari terik. Itu benar. Pada saat ini, orang-orang ini jelas berasal dari sekte matahari terik, bukan? Jika Wang Chen mendengar ini, dia pasti akan menyadari dalam sekejap. Wang Chen terlalu akrab dengan sekte matahari terik. Di dalam dunia iblis, ada sekte yang kuat. Itu juga merupakan faksi dari aliansi pembunuhan surga. Ternyata orang-orang dari sekte matahari terik yang muncul di kabut tebal. Saat ini, orang yang memimpin adalah wakil pemimpin sekte matahari terik, Hua Guang. Hari ini, Hua Guanglah yang memimpin banyak prajurit dari sekte matahari terik menuju kabut putih. Pada saat ini, Hua Guang sangat marah ketika dia melihat bawahannya jatuh satu per satu, ketika dia melihat bahaya dan keputus asaan yang tak terbatas melanda mereka. Apa yang membuat Hua Guang semakin marah adalah dia tidak bisa menghentikan energi untuk melahapnya. Saat ini, tubuh Hua Guang sudah dipenuhi luka dan bekas luka. Luka dan bekas luka ini sangat mengerikan. Rasa sakit yang menyayat hati menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Bahkan seseorang seperti Hua Guang dapat merasakan ancaman kematian saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Tinggalkan tempat ini. Dia harus meninggalkan tempat ini. Hua Guang tidak percaya bahwa dengan kemampuan dan kekuatan bawahannya yang tersisa, dia hanya bisa menunggu kematian. Tidak ada jalan keluar, terus. Masih ada jalan ke depan. Kali ini, bukankah mereka datang ke sini demi memasuki mata air suci alam iblis? Di balik kabut tebal ini terdapat mata air suci dunia iblis. Karena tidak ada jalan keluar, mereka akan membunuh mereka untuk masuk. Mereka akan berusaha keras untuk mencapai ujung kabut tebal ini dan memasuki mata air suci. Di sisi lain, kali ini mereka akan mendapatkan semua yang mereka inginkan. Pergi, ikuti aku dan bunuh jalan keluar kita. Bunuh jalan kami menuju mata air suci dan biarkan kami mendapatkan peluang besar. Hua Guang meraung marah. Hua Guang menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaum. Hidup dan mati bergantung pada pertarungan ini. Saat suaranya jatuh, tubuh Hua Guang benar-benar menyebar. Di kedalaman mata Hua Guang, ada kilatan cahaya. Mengepalkan giginya, Hua Guang diam-diam mengeluarkan harta ajaib. Cahaya kabur perlahan berkedip, langsung menyelimuti seluruh tubuh Hua Guang. Saat lapisan cahaya ini menyelimuti dirinya, semakin banyak luka di tubuh Hua Guang sebenarnya memperlambat laju pembusukan. Faktanya, bahkan mereka yang berada di dekat cahaya secara bertahap merasakan pembusukan pada tubuh mereka berkurang. Ini adalah harta ajaib Hua Guang. Karena keberadaan harta ajaib inilah Hua Guang dapat mempertahankan sedikit ketenangan saat ini. Ini adalah modalnya untuk menyelamatkan nyawanya. Adapun kehidupan orang lain. Selama dia bisa berhasil masuk ke Danau Suci, nyawa orang lain tidak penting bagi Hua Guang. Hua Guang membawa orang-orang ini ke sini karena dia ingin menggunakan mereka sebagai persembahan korban. Untuk menjelajahi jalan yang benar baginya. Membunuh Saat rasa sakit di tubuhnya berangsur-angsur berkurang, Hua Guang menyerang dengan senjata sucinya dan meraung keras. Cahaya langsung mekar. Cahaya ekstrim itu sepertinya merobek kabut yang tak terbatas. Ledakan Raungan terdengar Mengandalkan kekuatannya yang kuat, Hua Guang dengan paksa membelah kabut tebal itu. Di tengah amukan angin dan ombak badai, jalan setapak sepanjang 10 meter muncul di hadapannya. Astaga! Sosoknya berkedip-kedip. Dalam sekejap mata, Hua Guang berhasil keluar sejauh puluhan meter. Segera setelah itu, para ahli bela diri yang melihat harapan dengan cepat mengejar mereka dengan rasa haus akan kehidupan. Mereka mengepung Hua Guang dari dekat, menyerbu ke kedalaman kabut tebal. Wuss! Angin bertiup, dan kabut melonjak. Fiuh! Di tepi danau yang membeku, Wang Chen dan yang lainnya menghela napas panjang. Mereka bertiga, yang masih tidak tahu di mana mereka berada, perlahan-lahan terdiam saat energi di tubuh mereka pulih. Situasi di depan mereka masih membuat mereka belum bisa bersantai. Bahaya mengintai di mana-mana. Kabut berbahaya masih menyelimuti mereka bertiga. Sepertinya tidak mudah untuk keluar dari kabut tebal ini. Setelah hening lama, Wilderness Patriarch berkata dengan suara rendah. Kami hanya punya satu peluang. Sekarang, kita tidak punya jalan keluar. Mendengar kata-kata Wilderness Patriarch, Wang Chen menghela nafas. Daripada terjebak di sini, lebih baik bertarung. Meskipun Wang Chen pernah mengalami teror kabut tebal itu. Tapi, jadi kenapa? Selama masih ada nafas, masih ada harapan. Inilah yang dikatakan Wang Yan kepadanya, dan Wang Chen tidak pernah melupakannya. Dia tidak berani melupakannya. Tidak peduli berapa kali dia putus asa, berapa banyak kesulitan yang dia hadapi, dia mengandalkan keyakinan ini untuk bertahan. Dan sekarang, masih sama. Bertarung. Mendengar perkataan Wang Chen, Hantian berkata dengan wajah serius. Melihat kabut tebal di depan mereka, dia menghela nafas panjang. Sesaat kemudian, matanya menjadi tegas. Saat suara Hantian turun, mata mereka bertiga terfokus pada kabut tebal di depan mereka. Ledakan. Namun, saat mereka bertiga memfokuskan pandangan mereka pada kabut tebal, suara gemuruh terdengar. Wuss. Pada saat ini, seluruh dunia mulai bergemuruh. Hembusan angin yang tak berujung melonjak. Kabut tebal yang sempat hening beberapa saat lalu langsung melonjak dan menderu. Seseorang di sini. Melihat ini, ekspresi Wang Chen berubah dan dia berkata dengan suara rendah. Perubahan di depannya dan suara gemuruh membuat Wang Chen waspada. Energi melonjak di sekelilingnya saat Wang Chen perlahan melepaskan auranya. Jelas sekali, perubahan mendadak dalam kabut tebal membuat Wang Chen mencium sedikit bahaya. Apakah itu seorang ahli? Atau apakah itu monster yang menakutkan? Tidak hanya Wang Chen, tetapi Hantian dan Wilderness Patriarch juga berjaga-jaga. Mereka bertiga memandangi kabut tebal secara bersamaan. Mereka siap bertarung kapan saja. Boom, boom, boom. Di bawah pengawasan Wang Chen dan yang lainnya, pergerakan kabut tebal menjadi lebih menakutkan. Saat ini, kabut tebal tak berujung bagaikan deburan ombak laut. Istirahatlah untukku. Samar-samar, terdengar raungan marah. Sinar cahaya ekstrim langsung berkembang. Sinar cahaya itu bahkan telah menembus kekangan kabut tebal, memasuki mata Wang Chen dan yang lainnya. Astaga! Pada saat sinar cahaya itu meledak, sesosok tubuh keluar dari kabut tebal. Astaga! Astaga! Kemudian, sosok kedua dan ketiga muncul. Hanya dalam sekejap mata, enam atau tujuh sosok muncul di tepi danau sedingin es. Hahaha! Saat mereka berlari keluar dari kabut tebal, pria yang memimpin tertawa keras. Aku, Hua Guang, tidak ditakdirkan untuk mati. Tidak ditakdirkan untuk mati. Hahaha! Danau suci! Danau suci dunia iblisku! Akhirnya aku sampai di sini. Hahaha! Melihat danau es di depan mereka, pria yang memimpin tertawa. Itu benar! Orang-orang yang keluar dari kabut tebal adalah Hua Guang dan yang lainnya. Dengan bantuan harta magis, Hua Guang telah mengorbankan begitu banyak bawahannya. Pada saat ini, dia akhirnya lari keluar dari tanah kematian yang menakutkan. Apa yang muncul di hadapannya adalah danau suci dunia iblis. Melihat pemandangan ini, Hua Guang sangat bersemangat dan gila. Kadang-kadang. Namun, di tengah kegembiraannya, Hua Guang melihat sekilas beberapa sosok dari sudut matanya. Dalam sekejap, tubuhnya membeku dan senyumannya membeku. Pada saat ini, pupil Hua Guang menyusut drastis ketika dia melihat beberapa sosok yang muncul. Karena saat ini, Hua Guang melihat sosok yang sangat familiar. Atau lebih tepatnya, itu adalah sosok yang semua orang di sekte matahari terik sudah terlalu familiar dengannya. Jantung Hua Guang berdetak kencang ketika dia melihat sosok yang berdiri di sana dengan tenang. Wang Chen. Hua Guang akhirnya tersadar dari lamunannya dan berteriak dengan marah. Wang Chen. Itu benar. Orang yang muncul di sini saat ini bukanlah Wang Chen. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Wang Chen, musuh terbesar dari sekte matahari terik. Orang yang sangat dibenci oleh seluruh sekte matahari terik sehingga mereka tidak sabar untuk membunuhnya. Hua Guang tidak menyangka akan bertemu Wang Chen di mata air suci alam iblis. Hal ini membuat Hua Guang merasakan keinginan yang kuat untuk membunuh. Karena Wang Chen, sekte matahari terik kehilangan muka. Karena bajingan Wang Chen itulah sekte matahari terik telah jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Terlebih lagi, berapa banyak ahli yang hilang dari sekte matahari terik karena bajingan terkutuk itu. Kakak terbaik Hua Guang, wakil pemimpin sekte matahari terik, bahkan terjatuh karena dia. Adapun yang lebih tua, berapa banyak tetua dari sekte matahari terik yang mati di tangan Wang Chen. Hua Guang ingin membunuh itu bahkan dalam mimpinya. Sayangnya, terlalu banyak hal yang terjadi di sekte matahari terik sejak penghalang dibuka. Karena itulah Hua Guang dan sekte matahari terik harus menekan kebencian mereka untuk saat ini. Selain itu, karena Wang Chen berada di benua Tian Suan, sangat sulit bagi sekte matahari terik untuk membunuh Wang Chen. Namun, Hua Guang dan sekte matahari terik tidak pernah melupakan kebencian ini. Kali ini, Hua Guang datang ke mata air suci alam iblis untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah kekuatannya meningkat, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah pergi ke benua Tian Suan dan membunuh Wang Chen terkutuk itu. Hua Guang tidak menyangka akan bertemu Wang Chen saat dia tiba di mata air suci. Bagaimana Hua Guang bisa menekan niat membunuh di dalam hatinya? Wang Chen, mengapa kamu muncul di mata air suci alam iblisku? Memikirkan hal ini, Hua Guang meraung. Mata air suci dunia iblis. Mendengar kata-kata Hua Guang, Wang Chen kembali sadar. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya terlalu mendadak. Siapa orang-orang di depannya ini? Bagaimana mereka tahu namanya? Tempat apa ini? Wang Chen bingung. Yang bisa disimpulkan oleh Wang Chen hanyalah dia telah meninggalkan mata laut. Alasannya adalah karena tidak mungkin ada orang yang mengetahui namanya di pusaran tersebut. Dan sekarang, orang yang muncul di sini dengan jelas mengenalnya. Tidak hanya itu, Wang Chen juga bisa merasakan niat membunuh yang kuat dari pria ini. Siapa orang ini? Seorang ahli dari benua langit yang mendalam. Atau, di dunia iblis. Atau benua bulan merah. Pada saat itu, hati Wang Chen penuh dengan keraguan. Tapi sekarang, semua keraguan Wang Chen dengan mudah teratasi. Karena kata-kata pria itu dengan jelas memberitahu Wang Chen di mana dia berada sekarang. Mata air suci alam iblis. Nama ini terlalu familiar bagi Wang Chen. Karena ini adalah tempat di mana kakak laki-lakinya pernah berkultivasi sebelumnya. Tempat ini dikenal sebagai kawasan terlarang di dunia iblis. Ini juga merupakan tempat yang awalnya direncanakan oleh Wang Chen untuk dikunjungi. Ini adalah tempat yang dapat memberikan peluang tanpa akhir bagi Wang Chen. Bagaimana Wang Chen bisa melupakan tempat seperti itu? Sayangnya, selama ini, Wang Chen tidak masuk ke tempat ini karena terlalu banyak alasan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar muncul di mata air suci alam iblis. Musim semi-setan. Melihat danau sedingin es, suasana hati Wang Chen telah berubah total saat ini. Siapa kamu? Segera setelah itu, Wang Chen memandang pria pembunuh di depannya dan bertanya dengan dingin. Wang Chen, dia benar-benar Wang Chen. Sialan, Wang Chen, itu sebenarnya dia. Wang Chen, beraninya kamu muncul di dunia iblis. Mendengar kata-kata Wang Chen, para ahli sekte matahari terik yang tersisa di samping Hua Guang berseru kaget, ekspresi mereka berubah drastis. Karena tadi, saat Hua Guang meneriakan nama Wang Chen, mereka masih bingung. Rasa sakit di tubuh mereka membuat mereka tidak berminat untuk terlalu memperhatikannya. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka sedang melihat sesuatu. Sekarang, orang-orang ini kembali sadar. Lebih penting lagi, pria di depan mereka telah berbicara, dan dia tidak menyangkal identitasnya. Ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Pria di depan mereka sebenarnya adalah Wang Chen. Wang Chen, memikirkan hal ini, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Tiba-tiba, semua orang memandang Wang Chen dengan waspada. Wang Chen, beraninya kamu muncul di dunia iblis. Wang Chen, sekte matahari terik pasti akan membunuhmu hari ini. Setelah ekspresi mereka berubah, serangkaian raungan marah datang satu demi satu. Wang Chen, orang yang membawa penghinaan tanpa akhir pada sekte matahari terik. Sekarang, dia benar-benar berdiri di depan mereka. Bagaimana mungkin para ahli dari sekte matahari terik tidak merasakan apapun. Niat membunuh Hati orang-orang ini dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Karena mereka bertemu Wang Chen di sini, bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi. Sekte matahari yang terik Saat orang-orang dari sekte matahari terik dipenuhi dengan kemarahan yang benar, Wang Chen sedikit menyipitkan matanya. Dunia iblis, sekte matahari yang terik. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan ahli dari sekte matahari terik. Merasakan niat membunuh dari orang-orang dari sekte matahari terik, ekspresi Wang Chen langsung berubah dingin. Dia menatap dingin pria yang memimpin. Saat musuh bertemu, mata mereka akan terbakar kebencian. Dalam sekejap, suasana di arena seakan membeku. Suasana yang menyesakan membuat ekspresi kekeringan dan patriark alam liar, yang berada di samping Wang Chen, berangsur-angsur menjadi dingin. Meski mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun, pada saat ini, mereka tahu bahwa pertempuran tidak dapat dihindari. Huff, Wang Chen, itu benar-benar kamu. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan memilih untuk menerobos ke neraka ketika ada jalan menuju surga. Hari ini, saya ingin melihat seberapa mampu Anda untuk melarikan diri dari sini. Dalam suasana suram seperti itu, setelah hening beberapa saat, sudut mulut Hua Guang tiba-tiba membentuk senyuman dingin. Wang Chen. Senang sekali bisa tampil di sini. Hari ini, dia akan membunuh Wang Chen untuk membalaskan dendam saudara-saudaranya dan sekte matahari terik. Lebih penting lagi, dia tidak akan membiarkan Wang Chen mendapatkan peluang apapun di Danau Suci. Terlebih lagi, Wang Chen sepertinya memiliki banyak hal baik dalam dirinya. Bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen mengambil barang bagus seperti itu? Memikirkan harta karun yang ditunjukkan Wang Chen di dunia iblis, mata Hua Guang bahkan menunjukkan sedikit keserakahan. Dia tidak takut pada Wang Chen. Jika itu terjadi beberapa tahun yang lalu, dia mungkin sedikit takut. Wang Chen tidak lemah. Selain itu, ada ahli yang berdiri di belakang Wang Chen. Tapi bagaimana dengan sekarang? Sekarang, monster-monster tua itu telah meninggalkan dunia ini dan menuju medan perang tertinggi. Di sini, di mata air suci. Bahkan jika orang-orang di dunia iblis ingin membantu Wang Chen, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak diragukan lagi ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Wang Chen. Ledakan. Memikirkan hal ini, Hua Guang melepaskan auranya sepenuhnya. Gelombang udara yang kuat melonjak ke langit. Sekte Matahari Murni tahap akhir. Merasakan kekuatan Hua Guang, Wang Chen sedikit menyipitkan matanya. Itu benar. Sekte Matahari Murni tahap akhir. Inilah aura yang ditampilkan Hua Guang. Tampaknya hampir semua ahli dari Sekte Matahari Terik sedang mengasingkan diri. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirim seseorang yang bukan anggota Sekte Matahari Murni untuk menjadi wakil pemimpin Sekte untuk menjaga situasi secara keseluruhan. Tampaknya wakil pemimpin Sekte yang dia bunuh saat itu hanyalah seorang pria yang muncul di permukaan. Apakah seorang ahli sejati telah muncul sekarang? Saat memikirkan hal ini, cahaya dingin berkedip di mata Wang Chen. Dengan sangat cepat, dia mengungkapkan senyuman dingin. Tingkat kekuatan ini tidak cukup. Nada bicara Wang Chen tiba-tiba berubah dingin. Ada sedikit arogansi di matanya. Sekte Matahari Murni Tahap Akhir Jika itu terjadi setahun yang lalu, itu mungkin cukup untuk mengancam Wang Chen. Terutama mengingat kekuatan tempur klan iblis yang kuat. Tapi sekarang, tingkat kekuatan ini tidak cukup. Dalam waktu hampir satu tahun, Wang Chen telah meningkat pesat di Eye of the Sea. Kekuatan lima elemennya telah berkembang ke tingkat yang baru. Dalam keadaan seperti itu, apakah itu adalah pemimpin Sekte Matahari Murni Tahap Akhir biasa? Wang Chen pasti bisa membunuhnya. Jika hanya ini yang kamu punya, matilah. Memikirkan hal ini, Wang Chen melambaikan pergelangan tangannya dan senjata kekuatan elemen muncul di tangannya. Bas! Energi kuat mengalir masuk, dan senjata elemen ini langsung meledak dengan gelombang ki yang kuat. Tidak di Sekte Matahari Murni Setelah mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat ekspresi menghina Wang Chen, Hua Guang, yang awalnya marah, tertawa terbahak-bahak setelah merasakan aura Wang Chen. Seorang pria yang bukan anggota Sekte Matahari Murni sebenarnya ingin membunuhnya. Kalau begitu biarkan aku melihat kemampuanmu. Hua Guang meraung dengan marah. Ledakan. Saat suaranya jatuh, sosoknya bersinar. Dalam sekejap mata, dia berlari menuju Wang Chen. Ada pun beberapa bawahan di sampingnya. Saat ini, Hua Guang bahkan tidak membutuhkan mereka untuk mengambil tindakan. Kekuatannya saja sudah cukup untuk membunuh Wang Chen. Bukan di Sekte Matahari Murni. Bahkan jika kekuatan tempur Wang Chen kuat, itu paling tidak sebanding dengan pemimpin Sekte Matahari Murni tahap awal. Seberapa kuat dia? Hua Guang yakin bahwa dia sendiri yang bisa membunuh Wang Chen, serta dua orang lainnya yang selama ini diam. Memikirkan hal ini, Hua Guang menunjukkan kekuatannya secara ekstrim. Dia tidak menyembunyikan apapun. Akhiri pertempuran dengan cepat. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk Wang Chen. Sekarang, dia sangat menginginkan peluang. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Sesampainya di mata air suci, dia tidak menunggu untuk mencari peluang di mata air suci sebelum bertemu dengan Wang Chen. Ini adalah peluang besar. Hua Guang tidak bisa menahan diri lagi. 2319. Auranya sangat mengesankan. Pada saat ini, Hua Guang menyerang Wang Chen dengan kegembiraan yang tak terbatas. Kekuatan Ahli Matahari Murni tahap akhir. Hal ini membuat Hua Guang sangat percaya diri. Dia tidak percaya bahwa seorang pejuang kecil yang belum memasuki alam Matahari Murni dapat menantangnya. Huh, biasa saja. Namun, melihat Hua Guang bergegas ke arahnya, Wang Chen tidak terburu-buru saat ini. Dia menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Kekuatan Hua Guang tidak sekuat yang dibayangkan Wang Chen. Matahari Murni tahap akhir. Dibandingkan dengan Ahli Matahari Murni tahap akhir biasa, Hua Guang jauh lebih lemah. Jelas sekali, Hua Guang mengandalkan beberapa cara untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya ke tingkat seperti itu dalam waktu singkat. Justru karena inilah kekuatannya tampak sedikit dangkal. Dan kelemahan ini dilihat oleh Wang Chen dengan satu pandangan. Tentu saja, yang lebih penting, Wang Chen menyadari bahwa Hua Guang tidak memiliki kekuatan lima elemen. Jika dia bisa secara paksa meningkatkan kekuatannya, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan lima elemen? Sepertinya dia hanyalah produk dari Sekte Matahari Terik. Dengan kata lain, dia hanyalah produk dari Heaven Murder Alliance. Sejak kumpulan Ahli tak tertandingi dari generasi tua itu pergi, Benua Langit yang Mendalam dan Alam Iblis saat ini sangat membutuhkan praktisi yang lebih kuat. Misalnya, Puresun tahap akhir. Dalam keadaan seperti itu, Hua Guang telah menjadi korban. Meskipun kekuatannya sepertinya meningkat. Namun, dengan situasinya saat ini, hampir mustahil baginya untuk berkembang lebih jauh. Perlu dicatat bahwa jika kekuatan seseorang ditingkatkan secara paksa, mustahil baginya untuk terus meningkatkan kekuatannya jika dia tidak dapat mencernanya sepenuhnya. Terlebih lagi, bahkan jika dia berhasil menutupi defisit ini, hampir mustahil baginya untuk melangkah ke alam dewa surga di masa depan. Mengapa Wang Chen takut pada orang seperti itu? Hembusan angin. Hua Guang membuat keputusan ini dalam pikirannya. Saat dia berteriak, saat Hua Guang hendak mencapai Wang Chen, dia mulai bergerak. Suara mendesing. Udara terkoyak. Dalam sekejap, Wang Chen berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan berlari ke depan. Dengan kilatan lampu merah, senjata energi di tangan Wang Chen tersapu. Wus! Nyala api berkobar dengan ganas. Dalam sekejap mata, aura Wang Chen sekali lagi melonjak ke puncak. Delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, bakat garis keturunannya dilepaskan, dan bahkan Wang Chen menggunakan potensi Wood Raging Inferno. Semburan energi ini mendorong Wang Chen hingga batasnya dalam sekejap. Siu-siu-siu. Cahaya putih menyala, dan dalam sekejap mata, Wang Chen menghilang dari tempatnya berdiri. Saat ini, kecepatannya juga telah mencapai batasnya. Dengan dukungan Vitality Wood Raging Fire, kecepatan Wang Chen bahkan lebih cepat daripada Hua Guang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Hua Guang membelalak saat menyaksikan pemandangan ini. Kecepatan Wang Chen benar-benar meningkat ke level ini dalam sekejap. Kecepatan macam apa itu? Bagaimana bisa lebih cepat dari dia? Hua Guang sulit mempercayainya. Apakah ini kecepatan yang bisa dicapai oleh seorang pejuang yang belum memasuki alam yang murni? Bagaimana kecepatan Wang Chen meningkat ke tingkat seperti itu? Melihat kilatan cahaya, pupil Hua Guang menyusut tajam. Jantungnya, pada saat ini, berhenti sejenak. Saat dia bergerak, Wang Chen memberikan kejutan besar pada Hua Guang. Nyatanya, keterkejutan ini membuat Hua Guang tak mampu bereaksi sesaat pun. Dalam keadaan seperti itu, sosoknya secara tidak sadar berhenti sejenak. Tidak baik. Namun, pada saat itu, Hua Guang merasakan bahaya besar yang menyelimutinya. Itu adalah krisis yang mengerikan yang membuat hatinya bergetar. Huff! Sudah terlambat. Sayangnya, pada saat ini, ketika Hua Guang sadar kembali, semuanya sudah terlambat. Sebab, saat ini, sosok Wang Chen sudah muncul di depan Hua Guang. Desir! Suara tumpul terdengar, dan gelombang udara mengalir ke kedua sisi. Senjata energi unsur di tangan Wang Chen sudah bersiul. Kekuatan api mengamuk kayu vitalitas membuat serangan angin tampak semakin ganas pada saat ini. Api yang mengamuk tak berujung, dalam sekejap, berubah menjadi harimau ganas dengan mulut terbuka lebar, menelan Hua Guang. Berengsek! Melihat pemandangan ini, wajah Hua Guang berubah. Situasi saat ini telah melampaui imajinasi Hua Guang, dan terlebih lagi, berada di luar kendalinya. Dari sudut pandangnya, dengan kekuatannya saat ini, Wang Chen adalah seekor semut yang dapat dengan mudah ia hancurkan hingga mati. Dia sepenuhnya mengendalikan situasi. Namun, bagaimana dengan situasi saat ini? Kekuatan Wang Chen tampaknya berada di luar imajinasinya. Aura ini, apakah ini masih aura seorang ahli yang belum memasuki alam yang murni? Lebih penting lagi, pria sialan ini, apakah dia benar-benar seorang pejuang yang belum memasuki alam yang murni? Di bawah perasaan krisis ini, Hua Guang mengutuk dengan marah dan memblokir pedang dengan ekspresi jelek di wajahnya. Saat ini, dia tidak punya pilihan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memblokirnya. Enyah! Sambil meraung, Hua Guang langsung menyapukan senjata ilahi di tangannya ke arah Wang Chen. Dia tidak percaya bahwa prajurit terkutuk yang belum memasuki alam yang murni ini benar-benar bisa sekuat itu. Kamu mendekati kematian. Melihat kilatan cahaya dan senjata di tangan Hua Guang menyapu ke arahnya, Wang Chen mengungkapkan cibiran menghina. Kata-kata ini sangat berlebihan. Perlu diketahui bahwa Wang Chen saat ini sedang menghadapi seorang pejuang di tahap lanjutan alam yang murni. Bagaimana dengan Wang Chen sendiri? Dia hanyalah seorang pejuang yang belum memasuki alam yang murni. Pejuang yang belum memasuki alam yang murni sebenarnya berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada seorang ahli di tahap lanjutan alam yang murni. Berapa banyak orang di dunia yang bisa memiliki dominasi seperti ini? Namun, Wang Chen mengatakan demikian. Apalagi dia percaya diri. Jika Hua Guang tidak memblokir atau melakukan serangan balik, Wang Chen mungkin akan pusing. Namun, Hua Guang memilih untuk melakukan serangan balik dan memblokir. Bagi Wang Chen, ini jelas merupakan hal terbaik yang bisa terjadi. Perlu diketahui bahwa pada saat ini, yang ditampilkan Wang Chen adalah serangan gerakan angin. Dua sinar cahaya berkedip-kedip, dan dalam sekejap mata, keduanya saling terkait. Kesunyian. Segalanya begitu sunyi sehingga terasa aneh. Tidak ada suara gemuruh atau ledakan yang dibayangkan siapapun. Wuss. Hanya suara siulan pelan yang terdengar. Pada saat dua sinar cahaya saling terkait, senjata energi di tangan Wang Chen tiba-tiba terbakar. Naga api itu tampak membubung ke langit, dan dalam sekejap mata, ia menelan sinar cahaya lainnya. Sesaat kemudian, hisapan kuat dilepaskan. Tidak, bagaimana ini mungkin? Situasi seperti ini membuat mata Hua Guang membelalak. Dia belum pernah bertengkar dengan Wang Chen sebelumnya. Faktanya, dia belum pernah bertemu Wang Chen sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya. Sebelumnya, dia hanya melihat penampilan Wang Chen di potret tersebut. Dan kini, dalam konfrontasi ini, Hua Guang menampakkan ekspresi ngeri saat menghadapi keanehan gerakan angin. Hua Guang panik melihat situasi aneh yang terjadi dalam satu gerakan. Karena, pada saat ini, naga panjang yang bersiul, dalam sekejap, menelan senjata suci Hua Guang. Terlebih lagi, naga api itu dengan cepat menutupi tubuh Hua Guang. Kemanapun naga api lewat, ada kekuatan isap yang tak ada habisnya. Hua Guang bahkan lebih terkejut saat mengetahui bahwa energi di tubuhnya dengan cepat diserap pada saat ini. Dan seluruh energinya seperti batu yang tenggelam ke laut, tidak memberikan efek sedikitpun. Bajingan, pergilah. Wajah Hua Guang dipenuhi ketakutan, dan dia menyadari bahayanya. Sambil mengaum, mengandalkan pengalaman bertarungnya yang kaya, dia buru-buru menggunakan seluruh energinya untuk mengusir naga api yang menelannya. Ledakan. Gelombang udara meledak. Sosok Hua Guang dengan cepat mundur ke belakang. Astaga! Di saat putus asa, untuk melarikan diri dari bahaya, Hua Guang tidak ragu-ragu membayar harga sebuah senjata. Darah menyembur keluar, dan kabut salju memenuhi udara. Hua Guang sensing terhuyung mundur sejauh lebih dari seratus meter. Saat ini, wajahnya tampak sangat pucat. Ingin pergi, sangat terlambat. Kemudian, melihat Hua Guang hendak mundur ke belakang, ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Sebuah lengan. Jauh dari cukup. Hari ini, dia akan memenggal kepala Hua Guang. Hujan badai. Sambil meraung, Wang Chen tidak ragu sama sekali, dan energi di tubuhnya langsung meletus. Gemuruh. Guntur meraung. Gelombang udara menyapu ke depan seolah-olah itu nyata. Mengaum. Saat ini, gelombang udara bagaikan harimau ganas yang ingin melahap langit. Ia langsung melahap Hua Guang. Tampaknya di saat berikutnya, Hua Guang akan terkubur di dalam mulut harimau ganas ini. Tidak. Melihat gelombang udara dan aura pedang yang menakutkan menyapu ke arahnya, dan melihat senjata ilahi di tangan Wang Chen menyapu ke arahnya dengan kecepatan yang menakutkan. Hua Guang meraung ketakutan. Selamatkan aku. Dalam krisis ini, Hua Guang harus meneriaki sisa anggota sekte matahari terik di belakangnya. Saat ini, Hua Guang hanya bisa menaruh harapannya pada orang-orang ini. Pada saat ini, pertarungan dengan Wang Chen telah sepenuhnya di luar kendali Hua Guang. Dengan kata lain, sejak awal, Hua Guang tidak pernah mengendalikan pertempuran ini. Sekarang, dia berada dalam bahaya besar. Jika dia tidak mendapatkan pertolongan, mengingat tubuhnya yang terluka parah, kemungkinannya kecil. Bajingan. Wang Chen, jangan pikirkan itu. Wang Chen, beraninya kamu. Semuanya terjadi terlalu cepat. Terlebih lagi, sejak Hua Guang dan Wang Chen bertarung hingga sekarang, hanya 10 menit saja. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, terlalu banyak hal yang telah terjadi. Bagaimana mungkin anggota sekte matahari terik tidak mengetahui kekuatan Hua Guang? Beberapa saat yang lalu, mereka masih percaya bahwa dengan kekuatan Hua Guang, membunuh Wang Chen akan menjadi hal yang mudah. Tapi sekarang, situasi di depan mereka saat itu malah membuat mereka tak percaya. Hua Guang yang sangat kuat sebenarnya. Dalam bahaya. Ini sungguh tidak terbayangkan. Pada saat ini, setelah mendengar auman Hua Guang, bagaimana orang-orang ini bisa tetap tenang? Gelombang raungan marah terdengar. Satu demi satu, sosok berlari menuju Wang Chen. Situasi tiba-tiba menjadi hidup. 2320. Perubahan itu terjadi terlalu cepat. Pada saat ini, melihat Hua Guang dalam bahaya, semua orang dari sekte matahari terik merasa cemas. Hua Guang, itu adalah wakil pemimpin sekte mereka. Apa yang akan terjadi jika sesuatu terjadi pada Hua Guang? Gelombang raungan marah terdengar. Boom, boom, boom. Gelombang aura melonjak ke langit dalam sekejap. Dalam sekejap mata, sosok itu berlari menuju Wang Chen. Niat membunuh yang mengerikan menyebar. Gelombang besar udara terus-menerus meledak. Badai turun pada saat ini. Semut mencoba mengguncang pohon. Namun, melihat sosok-sosok itu menyerangnya, wajah Wang Chen menunjukkan senyuman dingin. Itu bukanlah kegugupan yang dia bayangkan, juga tidak serius. Sebaliknya, itu adalah penghinaan. Sekelompok orang yang terluka parah. Terlebih lagi, di antara mereka, yang terkuat hanyalah prajurit matahari murni tingkat menengah. Sisanya adalah dua prajurit matahari murni tahap awal dan prajurit matahari murni setengah langkah. Jika orang-orang ini berada di puncaknya, serangan gabungan mereka mungkin akan membuat Wang Chen pusing. Atau, jika ada di antara mereka yang memahami kekuatan lima elemen, mungkin Wang Chen juga akan pusing. Namun bagaimana dengan situasi saat ini? Mereka semua terluka parah dan sangat lemah. Tak satu pun dari mereka yang memahami kekuatan lima elemen. Terlebih lagi, Wang Chen dapat melihat bahwa orang-orang ini sama dengan Hua Guang. Alam mereka sangat tidak stabil. Jelas sekali telah terjadi sesuatu pada mereka yang meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengerahkan kekuatan seperti itu secara maksimal. Terlebih lagi, alangkah baiknya jika mereka bisa mengerahkan 70 hingga 80 persen kekuatan mereka. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka dapat mengancam tim peneliti. Oleh karena itu, Wang Chen sepenuhnya meremehkan serangan orang-orang ini. Sekelompok orang yang ceroboh. Karena kamu ingin mati, aku akan membunuhmu dulu. Memikirkan hal ini, Wang Chen mendengus. Bukan saja dia tidak memperlambat, tapi dia juga mempercepat. Astaga, astaga. Aliran cahaya melintas. Pada saat ini, Wang Chen sepertinya telah menyatu dengan langit dan bumi. Sosoknya benar-benar tidak terlihat. Astaga. Suara robekan yang tumpul terdengar. Dalam sekejap mata, ruang angkasa terkoyak saat seluruh dunia mulai terdistorsi. Gelombang udara yang dahsyat meledak. Badai petir terjadi secara ekstrim pada saat ini. Sebelumnya, energi yang dikonsumsi dari Hua Guang, kekuatan kekacauan di tubuh Wang Chen, dan kekuatan api kayu. Semua kekuatan itu meledak ke segala arah. Gemuruh. Raungannya memekakkan telinga. Seluruh dunia sepertinya meledak saat ini. Kabut tebal bergulung dan permukaan danau berguncang. Aliran air yang tak berujung membubung ke langit. Angin kencang bertiup dan pedangki memenuhi udara. Gelombang ki itu berubah menjadi pasukan luar biasa yang melaju ke depan. Gelombang udara itu seperti serbuan sepuluh ribu binatang, megah dan mengesankan. Tidak. Di tengah gemuruh dan gelombang kejut, serangkaian jeritan terdengar. Seniman bela diri sekte matahari berkobar tahap menengah matahari murni di garis depan adalah orang pertama yang ditelan. Jeritan yang menyayat hati meletus. Bahkan seorang pejuang tahap menengah matahari murni tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan gelombang ki ini. Kekuatannya terlalu lemah saat ini. Faktanya, dia tidak lebih kuat dari prajurit tahap menengah matahari murni. Di tengah ledakan ini, senjata suci di tangan prajurit tahap menengah matahari murni retak sedikit demi sedikit. Senjata energi asal Wang Chen memancarkan cahaya yang menyelaukan pada saat ini. Setelah berintegrasi dengan embryo pedang reinkarnasi, senjata energi asal Wang Chen telah meningkat lebih dari sedikit. Senjata ilahi di tangan prajurit tahap menengah matahari murni tidak berguna di hadapan senjata energi asal pada saat ini. Saat senjata ilahi itu retak sedikit demi sedikit, tubuh prajurit tahap menengah matahari murni juga hancur di bawah pedang ki yang mengerikan. Daging dan darah berceceran saat kabut berdarah memenuhi udara. Dalam sekejap, prajurit tahap menengah matahari murni telah menjadi kehampaan. Jeritan itu berhenti tiba-tiba. Jiwa ilahinya bahkan terpotong-potong pada saat ini. Tidak. Tuan Pelindung. Melihat prajurit tahap menengah matahari murni telah dibunuh oleh Wang Chen, tiga anggota sekte matahari berkobar yang tersisa berteriak. Suaranya dipenuhi ketakutan yang tak terbatas dan bahkan sedikit gemetar. Sekarang, ahli yang dibunuh Wang Chen adalah pelindung sekte matahari berkobar. Kekuatannya telah mencapai tahap menengah matahari murni. Makhluk sekuat itu sebenarnya terbunuh sekarang. Selanjutnya, dia telah dibunuh oleh Wang Chen dalam satu gerakan. Ini sungguh tidak terbayangkan. Seorang prajurit tahap menengah matahari murni sebenarnya telah dibunuh oleh seseorang yang belum memasuki alam matahari murni. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan, tidak ada kekuatan untuk membalas. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang sudah terjadi? Ketakutan dan kepanikan langsung menyebar ke seluruh kerumunan. Wang Chen masih manusia. Apakah ini kekuatan Wang Chen? Ketika mereka melihat ini, orang-orang yang tersisa membeku. Jantung mereka seperti berhenti berdetak. Membunuh. Namun, meskipun orang-orang ini takut dan gemetar ketakutan, terus kenapa? Langkah Wang Chen tidak berhenti. Setelah membunuh prajurit tahap menengah matahari murni, Wang Chen bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Auranya naik sekali lagi. Dengan cepat, Wang Chen melewati kabut tebal dengan ekspresi dingin. Sinar cahaya yang mengalir menyapu langit dan bumi. Dalam sekejap mata, Wang Chen muncul di depan orang-orang ini. Pemusnahan Dao. Sambil mengaum, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan melakukan gerakan pembasmian Dao. Ledakan. Gerakan pembasmian Dao bisa menghancurkan jalan besar langit dan bumi. Belum lagi beberapa seniman bela diri yang terluka parah. Senjata energi di tangannya berubah menjadi pedang panjang yang panjangnya ribuan kaki. Naga api meraung dan angin menderu-deru. Cahayanya sangat menyilaukan, seolah-olah akan menghancurkan segalanya. Cepat! 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 Pada saat ini, dengan bantuan Vitality Wood dan Raging Fire, Wang Chen melakukan gerakan ini secara ekstrim. Embryo pedang reinkarnasi sepertinya mulai mengaum. Tidak baik. Tidak. Naga panjang itu menyapu dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, itu sudah menyelimuti seluruh langit dan bumi. Tangisan ngeri terdengar. Pada saat ini, orang-orang yang tersisa tampaknya telah pulih dari keterkejutannya. Melihat krisis yang akan datang, mereka semua mengungkapkan ekspresi ketakutan. Krisis kematian telah melanda mereka. Mereka bahkan bisa dengan jelas merasakan aura sedingin es yang terkandung dalam gerakan ini. Mereka sepertinya telah melihat gerakan ini membuka pintu neraka yang tak terbatas. Apa yang membuat mereka semakin ketakutan adalah bahwa tindakan ini telah menyebabkan jalan agung runtuh dan jalan surgawi hancur. Ruang di segala arah tertutup sepenuhnya pada saat ini. Sepertinya mereka tidak punya tempat untuk mundur. Jangan pernah memikirkannya. Wang Chen, aku akan bertarung denganmu. Dalam keputus asaan, melihat serangan pedang panjang, tiga ahli yang tersisa dari sekte matahari terik meraung dengan ganas. Bertarunglah. Dalam suasana yang begitu menyedihkan, sepertinya ini adalah satu-satunya pilihan yang bisa mereka ambil. Tidak ada tempat untuk mundur. Tidak perlu mundur. Di tengah suara gemuruh, sinar cahaya memancar. Ketiga ahli itu mengeluarkan senjata ajaib di tangan mereka pada saat yang sama dan memblokir serangan Wang Chen. Kamu mendekati kematian. Melihat tiga sinar cahaya mendatanginya, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Di depan embryo pedang reinkarnasi dan senjata kekuatan asal, tiga sinar cahaya itu bagaikan butiran cahaya. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan bulan yang cerah? Merusak. 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 Di tengah raungan, mata Wang Chen tiba-tiba meledak dengan niat membunuh. Ledakan. 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 Di tengah suara gemuruh, serangkaian ledakan terdengar. Setiap kali terjadi ledakan, akan menimbulkan badai yang tak ada habisnya. Setiap letusan angin dan ombak disertai dengan suara retakan yang tiada taraf. Senjata kekuatan asal tidak dapat dihentikan. Siapa yang bisa bersaing dengan gerakan Dao Annihilation? Saat ini, Wang Chen adalah penguasa dunia ini. Dia adalah raja dunia ini. Di bawah gerakan penghancuran Dao Wang Chen, senjata ajaib di tangan tiga ahli sekte matahari terik pecah satu demi satu dan berubah menjadi abu. Ah! 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 Di tengah jeritan yang menyayat hati, darah dan daging berceceran. Kepulan, kepulan, kepulan. Suara tembus yang membosankan terdengar. Dalam sekejap mata, seluruh dunia berubah menjadi lautan darah. Darah dan daging yang tak ada habisnya berceceran ke segala arah. Jeritan itu berhenti tiba-tiba. Setelah senjata ajaib dipatahkan, bagaimana mungkin ketiga ahli dari sekte matahari terik memiliki kekuatan untuk melawan? Mereka hanyalah ikan di talenan, menunggu Wang Chen menuai hasil panennya. Ledakan. Diiringi ledakan terakhir, seberkas cahaya ekstrim menembus dunia, membelah kabut tebal, dan langsung menuju ke langit yang luas. Kematian. Benar sekali, kematian tidak bisa dihindari dalam gerakan ini. Seluruh dunia dipenuhi aura brutal saat ini. Dengan satu gerakan, tiga ahli lainnya terbunuh. Inilah kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen saat ini. Wuss! Angin kencang menderu-deru, menerbangkan lapisan kabut tebal. Namun, itu tidak bisa menghilangkan kabut darah yang tak ada habisnya, juga tidak bisa menghilangkan bau darah yang menyengat. Lambat laun, dunia menjadi tenang. Di tengah kabut darah, Wang Chen memegang senjata ajaib dan berdiri dengan bangga di dunia ini. Matanya seperti pedang saat dia melihat ke depan. Di sana berdiri Hua Guang yang berwajah pucat. Empat rajurit lain dari sekte matahari terik yang berlari ke mata air suci bersamanya semuanya telah binasa. Hanya Hua Guang yang tersisa di tempat. Merasakan tatapan Wang Chen dan niat membunuh, pupil Hua Guang menyusut, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Bagaimana ini mungkin, kamu melihat Wang Chen, suara Hua Guang bergetar. Terutama ketika dia merasakan niat membunuh di mata Wang Chen, Hua Guang merasa seperti tercekik. Bagaimana ini mungkin, saat ini, Hua Guang merasa seperti sedang bermimpi. Benar sekali, ini pasti mimpi. Bagaimana Wang Chen bisa begitu kuat? Bagaimana mungkin seorang pejuang yang belum memasuki alam matahari murni bisa begitu kuat? Dia tidak mungkin melukainya. Bahkan lebih mustahil baginya untuk membunuh empat ahli yang dibawanya. Perlu diketahui bahwa dia memiliki kekuatan ahli alam matahari murni tahap akhir. Perlu diketahui bahwa empat orang yang mengikutinya sampai akhir semuanya adalah ahli. Di antara mereka, bahkan ada ahli alam matahari murni tingkat menengah. Seberapa kuatkah barisan seperti itu? Bahkan seorang ahli puncak alam matahari murni mungkin tidak dapat melakukan ini, apalagi seorang pejuang yang belum memasuki alam matahari murni. Ini pasti mimpi. Hua Guang tidak bisa menerima kenyataan di hadapannya. Dari sudut pandangnya, semuanya palsu. Dia bahkan menggigit lidahnya dengan keras untuk membuktikan hal ini. Merasa. Namun, dengan sangat cepat, gelombang rasa sakit membuat Hua Guang menghirup udara dingin. Mimpi itu indah, tapi kenyataan selalu kejam. Karena rasa sakit yang keluar dari lidahnya membuat Hua Guang tahu bahwa semua ini bukanlah mimpi. Itu nyata. Mimpinya gagal. Kenyataannya lebih kejam dari yang dia bayangkan. Semua yang terjadi di hadapannya adalah nyata. Wang Chen di depannya juga nyata. Perasaan krisis kematian bahkan lebih nyata.